Luan dan Yao telah memasuki Pulau Payung Langit. Cara tercepat untuk mendapatkan informasi tentang tulang naga adalah pergi ke rumah lelang dan bertanya kepada seseorang yang berstatus sama dengan Su Yunyan. Tidak mudah untuk bertemu dengan pengawas rumah lelang tersebut, namun seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Luan memiliki obat mujarab, jadi dia tidak khawatir mereka tidak akan bertemu dengannya. Luan bahkan tidak perlu mengeluarkan ramuan air rohmeng. Dia hanya perlu menunjukkan kepada staf ramuan penyembuhan kelas 7 yang terbaik. Staf segera bersemangat dan pergi untuk melapor. Luan tidak perlu menunggu lama. Luan tidak perlu menunggu sama sekali. Staf bergegas kembali dan berkata kepada Luan dan Yao, tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Mengikuti staf, Luan dan Yao langsung menuju lantai 4 rumah lelang. Setelah berjalan beberapa saat di koridor, mereka berhenti di luar ruangan yang tidak tertutup. Staf berkata, supervisor, para tamu terhormat telah tiba. Orang-orang di dalam segera melihat ke atas dan melihat dua orang berdiri di depan pintu. Sejujurnya, supervisornya jelas terkejut. Seseorang yang bisa mengeluarkan ramuan kelas 7 terbaik seharusnya tidak terlalu mudah. Sekalipun mereka mengubah penampilan, mereka seharusnya berusia parubaya, tidak terlalu mudah. Namun, terlalu banyak orang di dunia ini yang memiliki hobi aneh. Supervisor tidak menunda dan segera bangkit untuk menyambut mereka. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Dong Wenying, supervisor rumah lelang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Saya Lin Xiao Liu, dan ini istri saya. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Ini pertama kalinya saya kesini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada supervisor Dong. Haha, kamu telah menanyakan orang yang tepat. Akulah yang paling tahu di Sky Umbrella Alliance. Masuk, silakan masuk. Dong Wenying sangat antusias. Dia mengundang keduanya ke kamar dan bahkan menuangkan teh untuk mereka. Dong Wenying juga seorang guru surgawi kelas 7, jadi dia secara alami dapat merasakan bahwa pasangan muda ini juga seorang guru surgawi kelas 7. Kekuatan mereka memang luar biasa. Dia duduk dan bertanya pada Luan, Bolehkah saya tahu apa yang ingin kalian berdua ketahui? Saya ingin bertanya kepada supervisor Dong apakah ada rumor tentang bonehead di Sky Umbrella Alliance, kata Luan serius. Tulang. Dong Wenying jelas tercengang. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Sejujurnya, ada banyak tulang di laut. Tulang binatang aneh, tulang manusia, dan bahkan makam dan warisan yang ditinggalkan oleh yang kuat. Apa jenis tulang yang kamu tanyakan? Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Luan sudah memikirkan alasan di dalam hatinya, jadi dia berkata langsung, seperti ini. Seorang temanku pernah berkata bahwa dia bertemu dengan monster spesial di Umbrella Alliance. Binatang aneh ini memiliki kekuatan tak terbatas dan berbentuk seperti naga banjir. Namun, ia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, hanya tulang. Hari itu, teman saya melawannya dan pergi dengan luka serius. Namun, beberapa tulang binatang aneh itu juga patah, jadi dia ingin aku kembali dan mencarinya. Dong Wenying mengerutkan kening ketika mendengar ini dan mulai merenung. Binatang aneh yang hanya tinggal tulang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Melihat penampilan diam Dong Wenying, Luan terus berbicara, teman saya mengatakan kepada saya bahwa tulang itu sangat keras, dan teman saya tidak dapat merusaknya. Saya ingin tahu apakah Supervisor Dong mengetahui jenis tulang yang sangat keras itu. Tulang yang sangat keras. Dong Wenying semakin mengernyit, Tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Aku tidak berbohong padamu. Aku memang belum pernah mendengar tentang tulang seperti itu. Namun, hanya karena saya belum pernah mendengarnya bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Saya dapat membantu Anda bertanya kepada orang-orang dari enam aliansi. Namun, Dong Wenying tersenyum dan berkata, Aku ingin tahu hadiah apa yang ada dalam pikiran pahlawan mudalin. Dua ramuan kebangkitan kunci ilahi, kata Luan langsung. Dong Wenying tersentak saat mendengar ini. Eliksir kebangkitan kunci ilahi adalah ramuan penyembuhan kelas tujuh kelas atas. Dia takut Luan akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera membanting meja dan berkata dengan keras, Baiklah. Pahlawan mudalin memang orang yang jujur. Tujuh hari? Saya hanya butuh tujuh hari. Pahlawan mudalin, datanglah padaku setelah tujuh hari, dan aku berjanji akan memberimu jawaban. Baiklah. Luan menganggup dan berdiri. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Supervisor Dong. Akulah yang seharusnya berterima kasih pada pahlawan mudalin. Dong Wenying yang selama ini tenang dan cerdik bahkan tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dia tersenyum cerah dan berkata, Aku akan mengirim pahlawan mudalin pergi. Dong Wenying secara pribadi mengirim Luan pergi. Selanjutnya, dia mengirimnya dari lantai 4 ke pintu masuk rumah lelang sebelum pergi. Setelah menyerahkan masalah ini kepada Dong Wenying, Luan tidak berencana untuk tinggal di sini. Lagi pula, dengan adanya tiran lokal seperti itu, akan jauh lebih mudah daripada mencari kemana-mana. Luan merasakan aura Zhang Yutong di Alun-Alun, jadi dia sengaja membawa Yao ke Pulau Karang dan meninggalkan Pulau Payung Surgawi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Wilayah Laut Beyi, Pulau Abadi. Ketika Luan dan Yao kembali, dia langsung merasa seperti telah kembali ke rumah. Luan bersiap untuk menyempurnakan dua ramuan kebangkitan kunci ilahi. Namun, memurnikan ramuan ini tidak memerlukan konsentrasi seperti ramuan air rohmeng, sehingga Yao dapat berbicara dengannya dari samping. Suamiku, bukankah dua ramuan itu terlalu banyak? Yao sedikit bingung dan bertanya, menurutku satu saja sudah banyak. Memang benar, membantu mengumpulkan informasi tidak sebanding dengan harga obat mujarab kelas tujuh. Luan berkata sambil menyiapkan materi. Namun, layak atau tidaknya itu tergantung seberapa kuat tujuan saya. Jika saya mengeluarkan dua ramuan, pihak lain akan menghabiskan dua ramuan. Untuk mendapatkan dua ramuan ini, belum lagi enam aliansi besar, bahkan aliansi kecil dan menengah, dan bahkan serigala laut, akan membantu saya mengumpulkan informasi. Mendengar penjelasan Luan, Yao sedikit mengerti dan menganggup ringan. Setelah Luan mengeluarkan bahan-bahan itu dan menaruhnya di atas meja, dia menoleh ke arah Yao dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, suamimu adalah seorang apoteker. Dua ramuan bukanlah apa-apa. Yao jarang mendengar lelucon Luan, jadi dia tertawa dan berkata, benar. Siapa yang meminta suamiku menjadi begitu kuat? Senyuman Luan semakin lebar. Yao adalah orang seperti itu. Bahkan jika dia bercanda, dia tidak akan mengekspos atau menyerang. Sebaliknya, dia akan menyemangati orang lain. Dengan Yao di sisinya, Luan memang sangat senang dan santai. Luan melepaskan apinya dan mulai memurnikan materialnya. Ketika dia masih menjadi guru surgawi level 6, dia sudah mampu menyempurnakan ramuan kelas 7. Oleh karena itu, pemurnian sekarang menjadi lebih mudah. Tidak lama kemudian, dia selesai memurnikan semua bahan. Ini juga berkat api suci 9 surga yang kuat. Berikutnya adalah pemurnian. Proses pemurnian tidak dapat dihentikan, jika tidak maka bahan akan terbuang percuma. Saat Luan mengambil wadah itu dan hendak memurnikannya, cahaya umutua tiba-tiba bersinar di atas air terjun. Pada saat yang sama, aura familiar ditransmisikan. Luan terkejut. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan terbang di atas air terjun bersama Yao. Orang yang datang secara alami adalah Yang Meiren. Luan berjalan di depan Yang Meiren. Yang Meiren berbicara, Tuan. Luan mengangguk. Yao di samping dengan lembut berkata, Kakak perempuan. Bagaimana kabar kalian? Yang Meiren memandang Yao, lalu memandang Luan dan bertanya, Ada kemajuan. Kami menemukan aliansi payung langit. Luan berkata, Saya meminta manajer rumah lelang untuk membantu saya menanyakannya. Saat dia berbicara, Luan memperhatikan bahwa ekspresi Yang Meiren tidak terlihat terlalu bagus. Temperamen dinginnya menutupi sedikit tekanan. Dia segera bertanya, Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Melihat ekspresi khawatir Luan, hati Yang Meiren menghangat. Meskipun dia sedikit ragu, pada akhirnya dia tetap berbicara, Aku memberitahu ayahku tentang pernikahan kami. Luan mendengar ini dan tubuhnya bergetar. Dia memandang Yang Meiren dengan heran. Dia tidak terkejut Yang Meiren memberitahu keluarganya tentang masalah ini. Sebaliknya, dia terkejut karena dia baru memberitahu keluarganya tentang hal itu setelah setengah bulan menikah. Mereka tidak setuju. Luan buru-buru bertanya, Atau apakah kamu menyalahkanku karena tidak datang ke rumahmu untuk melamar dan menikah denganmu begitu terburu-buru? Aku tidak tahu. Yang Meiren jelas merasakan tekanan. Meskipun dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak mendengarkan perkataan ayahnya, dia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberitahu keluarganya tentang masalah ini. Ayah Yang Meiren, Yang Zentian, menjadi marah setelah mendengar ini. Kemarahannya hampir menjungkir balikan seluruh sekte kota ungu, menyebabkan semua orang di sekte tersebut gemetar ketakutan. Namun, Yang Meiren hanya memberitahu Yang Zentian. Yang Zentian sangat marah tetapi tidak memberitahu siapapun. Namun, dia meminta Yang Meiren untuk mengizinkannya bertemu dengan Luan. Faktanya, Yang Meiren bisa saja mengabaikan kemarahan ayahnya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa datang ke Luan. Dia menyesal memberitahu ayahnya tentang masalah ini. Dia pikir ayahnya tidak akan marah. Dia tidak menyangka konsekuensinya akan seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Meiren, hati Luan dipenuhi dengan sakit hati. Karena dia, Yang Meiren mengalami tekanan yang tidak perlu. Dia memandang Yang Meiren dan berkata dengan serius, bahwa saya ke sekte kota ungu untuk berkunjung. Kita tidak bisa pergi ke sekte kota ungu. Aku takut dengan mata-mata klan Hachiko. Yang Meiren berkata, Guru, tunggu saya di sini. Saya akan mencari tempat dan kembali. 1262 Si cantik yang pergi, hanya menyisakan Luan dan Yao di rumput. Air terjun di kejauhan mengeluarkan suara gemuruh. Luan sedikit mengernyit, memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia melihat Yang Zentian. Yao memandang Luan dengan cemas. Dia tahu ini tidak akan mudah untuk dilewati. Faktanya, saat dia memberitahu orang tuanya tentang masalah ini, Yuan dan Jun juga sangat marah. Tapi untungnya, Yuan dan Jun tahu tentang lingkaran pergaulan Luan. Mereka sudah menduga hal semacam ini. Ditambah dengan bujukan Yao yang terus-menerus, mereka tidak mencari Luan. Namun, di keluarga Yao, orang yang paling tidak bisa menerimanya bukanlah Yuan dan Jun, melainkan King. Semua orang tahu bahwa King sangat mencintai kecantikan Yang. Ketika King mengetahui bahwa si cantik yang telah menikah dengan Luan, dia hampir putus asa. Dia bahkan tidak percaya fakta ini. Dia bersikeras agar Yang Mu membawanya ke sekte kota ungu untuk bertanya dengan jelas. Yang Mu tentu saja tidak akan membiarkan dia pergi ke sekte kota ungu untuk main-main, jadi dia tidak setuju. Dalam hal ini, King menjadi gila selama tujuh hari, berjuang antara percaya dan tidak percaya. Tujuh hari kemudian, King meninggalkan kota danau ungu, tempat dia berada selama hampir dua tahun, dan kembali ke negara-negara berperang. Dia mengurung diri dan berkultivasi di balik pintu tertutup. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Memikirkan hal ini, Yao menghela nafas dan menatap Luan. Selanjutnya, Luan harus menghadapi ayah yang marah. Yang Zentian adalah guru surgawi tingkat delapan, sedangkan Luan hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Bahkan dengan si cantik yang, Yao sangat mengkhawatirkan suaminya. Aku akan pergi bersamamu. Yao berkata, Aku adalah putri Sengoku. Sekte kota ungu juga mengetahui keberadaan Sengoku. Jika aku ada di sana, dia harus memberikan wajah Sengoku. Luan mendengar ini dan melihat ke arah Yao. Kekhawatiran Yao tertulis di wajahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ini bukan urusanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung ini untukku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Meskipun Luan tersenyum dan nadanya tenang dan meyakinkan, Yao bukan lagi seorang putri yang tidak tahu apa-apa. Dia memandang Luan dengan lebih khawatir. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, cahaya umutua muncul lagi, dan yang meren muncul di depan mereka. Tuan, kata si cantik yang, menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Luan sambil tersenyum. Si cantik yang menoleh ke arah Yao dan berkata, Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Luan. MN, Yao merasa gugup di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa berkata, Kak Yang, kamu harus membujuknya dengan benar. Si cantik yang menganggup dengan serius. Dia membuka susunan teleportasi lagi dan meninggalkan pulau bersama Luan, meninggalkan Yao-Yao berdiri di padang rumput dengan gelisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di gurun terpencil di delapan benua kuno. Tempat ini benar-benar gurun. Gurun tersebut membentang ratusan ribu mil, dan luas permukaannya bahkan lebih besar dari beberapa negara kecil. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sini, dan sering terjadi badai pasir. Bahkan karavan tidak akan lewat sini, jadi bisa dikatakan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Yang Meiren pernah lewat sini dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini, jadi dia dengan santai meninggalkan susunan teleportasi di sini, tetapi dia tidak berharap untuk menggunakannya saat ini. Si cantik Yang dan Luan muncul dan berdiri di padang pasir. Ada angin di gurun, meski bukan badai pasir, namun tetap saja meledakkan banyak pasir. Jika itu adalah orang biasa, akan sulit bagi mereka untuk membuka mata. Tuan, tunggu saya di sini. Saya akan segera kembali, kata si cantik Yang. Luan menganggup dan memperhatikan saat kecantikan yang pergi. Dia tahu bahwa kecantikan yang akan membawa Yang Sentian ke sini. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak gugup. Lagipula, dia akan menghadapi guru surgawi tingkat delapan, dan dia sangat marah. Saat itu, dia hampir mati. Dalam perjalanan menuju kematian, dia bertemu dengan guru surgawi tingkat delapan yang mengajarinya teknik telapak tangan ilahi. Pada saat itu, dia berpikir bahwa guru surgawi tingkat delapan sudah tinggi dan perkasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikutuk oleh guru surgawi tingkat delapan. Di tengah badai pasir, Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama, menunggu dengan tenang. Dia tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam sepuluh nafas, cahaya umut tua menyala kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke depan. Si cantik yang keluar lebih dulu dan dengan cepat datang ke depan Luan. Mengikuti di belakang adalah seorang pria paruh bayak kekar. Itu adalah yang zentian. Ketika yang zentian muncul di gurun, ruang di sekitarnya sepertinya tertekan. Bahkan pasir dan angin pun melambat. Semua pasir dan angin dalam radius 50 km berhenti dan menetap. Suara angin menghilang dan seluruh gurun menjadi sunyi senyap. Entah itu si cantik yang atau Fuyu, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatannya untuk melawan Luan. Kali ini, Luan segera merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Celah. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan. Luan mengerutkan kening. Tekanan yang menakutkan dan tidak terlihat membuatnya sulit bernapas. Saat dia hendak mengerutkan kening, tekanan di sekitarnya tiba-tiba meredah dan menghilang tanpa jejak. Ini tentu saja merupakan langkah si cantik yang entah itu dari hatinya atau pengorbanan rasa ilahi, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Luan. However, beauty yang smooth angeret yang zentian even more. Faktanya, ini pertama kalinya dia bertemu Luan. Ketika dia melihat pria yang mengorbankan pengorbanan rasa ilahi putrinya, mustahil baginya untuk tidak marah. Jika dia membunuh Luan, pengorbanan rasa ilahi putrinya akan dihilangkan. Oleh karena itu, mata yang zentian dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika Luan adalah menantu Sengoku dan kekasih Tuan Muda Klanfu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bang! Yang zentian tiba-tiba meraung. Aura menakutkan menyebabkan seluruh gurun bergetar. Yang zentian yang pemarah segera bergegas keluar dan menyerang Luan yang hanya berjarak beberapa meter. Dia bergegas maju dan melayangkan pukulan. Ledakan! Sebuah ledakan dahsyat terjadi di tengah gurun pasir. Dalam sekejap, gurun dalam radius beberapa ratus mil meledak. Pasir beterbangan ke udara dan sebuah kawah sedalam ribuan kaki muncul di tengah gurun. Tabrakan antara guru surgawi level 8 sudah cukup untuk mengubah warna langit. Orang yang bertemu tinju yang zentian tidak lain adalah si cantik yang. Dia telah memperhatikan setiap gerakan ayahnya. Saat ayahnya pindah, dia segera bergerak dan menghadapi tinju ayahnya. Setelah si cantik yang menerima warisan dari pendiri sekte Garnison Ungu, kekuatannya meningkat drastis. Dia jelas merupakan salah satu master surgawi level 8 terkuat. Sebagai pemimpin sekte sebelumnya, kekuatan yang zentian juga merupakan salah satu master surgawi level 8 terkuat. Keduanya sebenarnya berimbang. Namun, yang zentian tidak menyangka putrinya akan mengambil tindakan melawannya. Mata si cantik yang terasa dingin saat hawa dingin yang mengerikan menyebar. Dia tidak hanya harus melawan yang zentian, dia juga harus menjaga Luan yang ada di belakangnya. Kalau tidak, bahkan udara dingin pun bisa membunuh Luan. Si cantik yang langsung memancarkan cahaya ungu ke arah Luan. Segera, penjara persegi besar berwarna ungu menjebak Luan. Ini sebenarnya adalah senjata level 8, tapi itu adalah pilihan terbaik untuk melindungi Luan saat ini. Ayah, si cantik yang memandang ayahnya dan berkata dengan keras, kamu bilang kamu tidak akan berkelahi dan kita bisa bicara. Apa yang Anda tahu? Anda telah dikendalikan olehnya, apakah Anda mengerti? Yang zentian menjadi semakin marah saat melihat putrinya menyerangnya. Dia meraung, dia menggunakan indra spiritualnya sebagai pengorbanan untuk mengendalikanmu, membuatmu jatuh cinta padanya, menjadikanmu istrinya. Pada akhirnya, dia memanfaatkanmu dan sekte garnisun ungu. Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Aku menyelamatkanmu. Guru tidak pernah memberiku perintah seperti itu. Mata si cantik yang menjadi lebih dingin. Dia menatap tinju ayahnya dan menolak membiarkan ayahnya mengambil langkah maju. Dia berteriak, semua ini atas kemauanku sendiri. Anak perempuan, hati yang zentian terasa seperti ditusup pisau. Dia meraung, kamu telah mendengarkanku sejak kamu masih muda. Kamu bersedia bertarung demi dia. Bukankah ini sudah jelas? Setelah saya membunuhnya, perlahan-lahan Anda akan berkembang dan menjadi diri sendiri lagi. Benar. Dulu aku mendengarkanmu, tapi sekarang tidak lagi. Mata si cantik yang sangat tegas. Dia berkata, saya telah menemukan hidup saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu saya. Bahkan ayah pun tidak, jangan paksa aku. Anak perempuan, yang zentian sangat marah. Ia bahkan menyesal tidak membawa orang lain. Dia meraung, kau lah yang memaksa kami bertarung. Setelah aku membunuhnya, kami akan berdamai secara perlahan. Dengan itu, aura yang zentian melonjak lagi. Dalam sekejap, cahaya ungu menjadi lebih gelap. Kekuatan penindasan yang mengerikan mengalir menuju kecantikan yang dia terpaksa mundur. Meskipun si cantik yang menerima warisan dan menjadi pemimpin sekte garnison ungu, masa depannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang zentian. Namun, yang zentian telah menjadi pemimpin sekte selama 200 tahun. Pemahaman dan penggunaan roda takdir serta teknik rahasianya lebih tinggi daripada si cantik yang masuk akal jika si cantik yang kalah dari yang zentian. Namun, si cantik yang tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Tidak ada yang bisa menyakiti Luan. Bagi Luan, dia bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, saat menghadapi kemunduran, kecantikan yang tidak ragu-ragu. Dia langsung memilih untuk menggunakan teknik rahasia lain. Matanya yang indah dan tegas langsung tertusuk oleh sentuhan warna merah. Ledakan. Alam dewa setan telah diaktifkan. Si cantik yang meraum dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Dia langsung memaksa tubuh yang zentian terbang. 1263. Gemuruh. Dampak mengerikan melonjak dengan liar di gurun pasir. Meskipun Sangkar yang memenjarakan Luan sangat berat dan sulit untuk dipindahkan, Sangkar tersebut masih terhempas oleh kekuatan benturannya dan terlempar ke belakang lebih dari 100 kaki. Luan yang berada di dalam masih baik-baik saja. Karena kandangnya memang berat, kecepatan terbangnya pun tidak cepat. Tapi semuanya terlalu mendadak. Pertarungan antara istrinya dan yang zentian terlalu cepat. Dia dikirim terbang tanpa mengetahui apapun. Dan melihat gurun yang benar-benar meledak di luar Sangkar, hatinya benar-benar bingung. Dia tidak tahu situasi pertempuran itu. Jika kecantikan yang lebih unggul, itu akan baik-baik saja. Jika dia lebih rendah, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Berhenti. Berhenti. Luan berdiri di penjara dan meraung. Dia bahkan mengaktifkan alam dewa iblis dan meraung. Tetapi bahkan dengan alam dewa setan, kekuatannya masih terlalu lemah. Di bawah tekanan angin yang menakutkan, suaranya tidak dapat disalurkan. Di sisi lain, ledakan tak kunjung berhenti. Setelah mengaktifkan alam dewa iblis, kekuatan si cantik yang melonjak. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti milik Luan, itu sudah cukup untuk melampaui teknik rahasia apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Warna ungu di sekitar tubuh si cantik yang semakin dalam. Dia segera meraung dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, rantai ungu tua yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju yang sentian yang terbang. Yang sentian, yang terbang mundur, jelas tidak menyangka kekuatan putrinya tiba-tiba meroket. Ketika dia melihat rantai ungu mengalir ke arahnya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditangkap oleh putrinya. Dia segera meraung dan berhenti di udara. Segera, rantai yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke depan. Gemuruh. Rantai tersebut bertabrakan dan sebagian besar rantai segera terpisah. Tapi si cantik yang menggunakan salah satu rantai untuk memegang rat rantai lainnya. Dengan tarikan yang kuat, dia benar-benar menarik yang sentian ke arah langit. Bang. Si cantik yang mengerahkan kekuatannya dan gurun dalam jarak seratus mil meledak. Tubuh yang sentian sudah tidak stabil. Sekarang dia ditarik kembali oleh si cantik yang, dia tidak bisa berhenti. Hati yang sentian dipenuhi amarah. Dia bahkan tidak peduli tubuhnya bergerak maju. Dia tiba-tiba berteriak, jaring penekan langit. Gemuruh. Dalam sekejap, dengan yang sentian sebagai pusatnya, jaring besar berwarna ungu tua tiba-tiba muncul di langit. Jaring ini seluruhnya terdiri dari rantai ungu terkemuka jiwa. Saat jatuh dari langit, itu mengandung kekuatan tumbukan yang sangat menakutkan. Disinilah yang sentian lebih kuat dari si cantik yang. Kecantikan yang masih memiliki banyak teknik rahasia yang belum dia pelajari, tetapi yang sentian sudah sangat mahir dalam hal itu. Namun, si cantik yang hanya melirik jaring penekan surga yang turun dengan cepat, dan tubuhnya langsung melesat keluar, bergegas menuju yang sentian. Serangan area of effect apapun tidak akan mampu menghindarinya. Selama dia dekat dengan yang sentian, jaring penekan surga tidak hanya akan menekannya, tetapi juga akan menekan lawannya. Melihat putrinya bergegas ke arahnya, yang sentian segera memutuskan hubungannya dengan rantai dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mendesak sky suppression net untuk turun lebih cepat. Namun, kecepatan maju Yang Meiren jelas lebih cepat daripada kecepatan mundurnya. Ketika jaring penekan surga masih berjarak 300 meter dari Yang Meiren, Yang Meiren sudah bergegas ke depan yang sentian. Suara mendesing. Teknik gerakan beauty yang sangat cepat. Dia dengan cepat menghindari tinju Yang Sentian dan berputar di belakang Yang Sentian. Melihat ini, Yang Sentian dengan paksa berbalik dan mengayunkan lengannya untuk menyerang di belakangnya, tetapi sekali lagi berhasil dihindari oleh si cantik Yang Bang. Tinju si cantik Yang mendarat dengan keras di tulang rusuk Yang Sentian. Namun, pada saat terjadi benturan, tulang rusuk Yang Sentian bersinar dengan cahaya ungu tua. Kemudian, armor yang dibangun oleh Soul Levers Purple Chain secara bertahap muncul. Pertahanan target tunggal elemen logam adalah yang terkuat, belum lagi rantai ungu pengungkit jiwa. Namun, meski pertahanan Yang Sentian tidak meledak, dampak pukulan ini nyata. Tubuhnya langsung terlempar. Namun, tubuh Yang Sentian langsung ditangkap oleh rantai ungu pengungkit jiwa sebelum dia bisa terbang lebih dari 10 meter. Dengan Heaven Suppressing Net yang menonton dari atas, dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya untuk tampil. Si cantik yang secara langsung menggunakan rantai ungu pengungkit jiwa untuk menghubungkan lawannya dan dirinya sendiri. Kemudian, badai serangan pertempuran jarak dekat menyusul. Rantai ungu pengungkit jiwa adalah roda takdir elemen logam yang sangat langka yang dapat menyerang dari jarak jauh. Sebagian besar Master Surgawi berelemen logam kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi ini tidak berarti bahwa orang-orang dari sekte kota ungu tidak dapat bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Sebagai Master Sekte, kekuatan Yang Sentian secara alami lebih unggul. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dibandingkan dengan kecantikan yang, dia masih kurang. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah berlalu. Yang Sentian jelas merasa bahwa kekuatan tempur jarak dekatnya tidak sebaik putrinya. Sulit baginya untuk melancarkan serangan ke tubuh putrinya. Sebaliknya, putrinya terus-menerus menyerangnya. Akibatnya, betapapun kerasnya armornya, ia tidak dapat menahan serangan berulang kali ini. Tak lama kemudian, Ledakan mulai muncul. Di kejauhan, Luan hanya bisa tertiup semakin jauh karena hantaman angin. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Dia sangat ingin mati. Dia tidak tahu bagaimana keadaan si cantik Yang. Dia mencoba segala macam cara untuk keluar dari sini tetapi tidak berhasil. Gemuruh. Pertarungan antara guru surgawi tingkat 8 benar-benar dapat digambarkan sebagai pertempuran yang menggemparkan dunia. Pasir dan debu melonjak dengan liar, seolah akhir dunia telah tiba. Tidak peduli apa, Luan tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Dia hanya bisa merasa cemas. Saat ini, dampak kekerasan tiba-tiba berhenti. Penjara yang awalnya goyah tiba-tiba menjadi stabil. Hanya pasir dan debu di langit yang tidak menyebar dalam waktu lama. Luan merasa cemas dan segera berteriak, cantik, kecantikan. Huh. Hembusan angin bertiup kencang, menerbangkan pasir dan debu di langit. Ketika semuanya sudah tenang, bidang penglihatan sekali lagi menjadi jelas. Penjara di sekitar Luan langsung menghilang dan si cantik yang berdiri di depannya. Apa kabarmu? Hati Luan menegang. Dia bergegas ke Beauty Yang dan segera mengeluarkan pil kebangkitan kunci surgawi dan berkata, cepat minum pil ini. Si cantik yang meminum pil kebangkitan kunci surgawi dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Guru, saya baik-baik saja. Hati Luan sakit. Bagaimana dia bisa baik-baik saja dalam pertarungan antara guru surgawi level 8. Dia segera melihat sekeliling dan segera menemukan Yang Zentian di langit yang jauh. Dibandingkan dengan si cantik yang, kondisi Yang Zentian memang lebih buruk. Pakaian di lengan kanannya robek seluruhnya. Dia terengah-engah dan tubuhnya sedikit gemetar. Hati Luan bergetar. Dia mengerutkan kening dan segera melompat ke udara dan terbang ke posisi di depan Yang Zentian. Si cantik yang terkejut saat melihat ini. Dia segera mengikuti di belakang Luan untuk melindunginya. Luan menangkupkan tangannya ke Yang Zentian dan berkata, kecantikan hanya ingin melindungi junior ini. Senior, tolong jangan salahkan dia. Jika kamu ingin menghukum seseorang, tolong hukum aku. Mendengar kata-kata Luan, Yang Zentian tiba-tiba mendengus dan berkata dengan keras, menghukumu. Apakah ada gunanya menghukumu? Aku hanya ingin membunuhmu. Petik 2.2 Alis si cantik yang menegang saat dia menatap setiap gerakan ayahnya. Yang Zentian sangat marah. Dia tidak menyangka putrinya akan menyerangnya. Meskipun dia mengira ini adalah hasil pengorbanan rasa spiritualnya, masih sangat sulit baginya untuk menerimanya. Satu-satunya hal yang membuatnya bersyukur adalah kekuatan putrinya telah mencapai tingkat seperti itu. Ini membuatnya sangat senang. Namun, selama Luan ini masih hidup, putrinya tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte Zen Ungu. Suatu hari, sekte Ungu Zen akan jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun, dia harus menyingkirkan Luan. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Luan mengerutkan kening. Dia menatap mata Yang Zentian yang marah. Kemarahan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan hanya dengan beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah saat ini, dia harus mencari cara lain. Namun, apakah ada cara untuk membuat Yang Zentian menerima kenyataan ini? Ayah, semuanya sudah sampai pada titik ini. Aku punya cukup kesabaran denganmu. Si cantik yang melangkah maju dan datang ke si siluan. Dia memandang Yang Zentian dan berkata dengan suara yang sangat dingin, 20 tahun yang lalu, saya mendengarkan Anda dan menikah dengan pria yang belum pernah saya temui. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Luan. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Yang Zentian bergetar. Dia tidak menyangka putrinya akan terluka begitu dalam karena pengorbanan rasa spiritualnya. Dia berteriak, Putri, kamu mengatakan ini karena pengorbanan indera spiritualmu. Mengapa kamu tidak mengerti? Petik 2.2 Alis Luan menegang dan menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Si cantik Yang juga memandang Luan, tetapi dengan tatapan tegas, dia memberitahu Luan bahwa semuanya bersifat sukarela. Luan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, si cantik yang telah menjadi istrinya. Si cantik yang senang berada di sisinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengubah fakta ini, bahkan Yang Zentian. Saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Yang Zentian dan berkata dengan keras, Senior, kamu seharusnya hanya tahu tentang perjanjian 10 tahun antara aku dan klan Hachiko. Sekarang setelah hampir 2 tahun berlalu, hanya tinggal 8 tahun lagi. Yang Zentian tercengang. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menggunakan klan Hachiko untuk menekanku? Tidak. Luan tampak berwibawa dan berkata, setelah 8 tahun, klan Hachiko pasti akan menyerangku. Pada saat itu, bahkan jika senior menyelamatkanku, jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan Hachiko, aku akan melakukannya pasti mati. Setelah aku mati, si cantik yang secara alami dapat kembali ke sekte Zenungu. Yang Zentian mendengar ini dan berkata dengan keras, bagaimana jika klan Hachiko tidak bisa membunuhmu? Begitu kata-kata ini keluar, Yang Zentian terkejut. Mata Luan dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika bahkan klan Hachiko tidak dapat melakukan apapun padaku, si cantik yang dan aku bersama-sama, itu tidak akan memalukan nama sekte Ungu Zen, kan? 1264. Di langit di atas gurun tak berujung. Sebuah kawa besar muncul dalam radius ratusan mil. Tidak ada yang mengira bahwa guru surgawi tingkat 8 akan bertarung di gurun ini. Kekuatannya jauh lebih besar dari gempa bumi. Jika Yang Zentian dan Yang Beauty bertarung di suatu negara, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, maka negara kecil akan berubah menjadi kawah. Di langit, Yang Zentian mendengarkan kata-kata Luan. Memang benar, Luan benar. Jika Luan benar-benar bisa bersaing dengan klan Hachiko, maka sekte kota Ungu secara alami akan menjadi bawahannya. Namun pertanyaannya adalah, seberapa besar kemungkinan hal ini terjadi? Itu benar-benar mimpi bodoh. Dengan cara ini, Yang Si Cantik harus menemani Luan selama 8 tahun dengan sia-sia. Meskipun masa hidup guru surgawi tingkat 8 lebih dari 1000 tahun, ini tidak berarti bahwa hal itu dapat disiasiakan sesuka hati. Pada saat ini, Yang Si Cantik tiba-tiba membuka mulutnya dan dengan dingin berkata, sepertinya posisiku di hati ayah masih tidak sepenting posisi penguasa sekte kota Ungu. Jika ayah tidak setuju, maka saya akan segera mengundurkan diri dari posisi penguasa dan meninggalkan sekte kota Ungu selamanya, dan tidak pernah kembali. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Yang Zentian bergetar. Dia memandang Yang Beauty dengan tercengang dan berkata, kamu, kamu ingin menghianati sekte ini. Itu benar, Yang Beauty tidak menyembunyikan dan langsung berkata. Hati Luan juga terguncang. Dia tidak ingin Yang Beauty dan keluarganya menjadi begitu kaku. Dia dengan cepat berbisik, bukankah ini tidak bagus? Menguasai. Yang Si Cantik menoleh ke arah Luan dan berkata dengan serius, aku tidak pernah ingin mewarisi posisi penguasa, dan posisi ini bukan milikku. Jika saya tidak bertemu guru, saya akan tetap menjadi orang yang hanya ingin membalas dendam. Sekarang setelah aku memilikimu, aku tidak ingin pergi kemanapun. Hati Luan bergetar. Dia memandang Yang Beauty dengan heran. Aku hanya ingin berada di sisimu. Yang Si Cantik memandang Luan dan berkata dengan lembut, jika guru benar-benar menginginkan yang terbaik, jangan biarkan saya pergi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menoleh untuk melihat Yang Zentian. Dia berkata dengan serius, sampai saat ini, junior ini hanya bisa berkata banyak. Jika senior masih menolak menerima pernikahan ini, maka junior ini hanya bisa membawa pergi Yang Beauty. Anda, Yang Zentian mengarahkan jarinya ke arah Luan, gemetar karena marah. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa mustahil baginya untuk memimpin Sekte Garnison Valet kembali ke jajaran Sekte teratas. Harapan terbesarnya adalah putrinya. Sekte Valet Zen bisa bertahan tanpa dia, tapi tidak bisa bertahan tanpa si cantik Yang. Baiklah. Setelah konfrontasi yang panjang, Yang Zentian akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, hanya ada delapan tahun tersisa sampai akhir dari perjanjian sepuluh tahun. Ketika saatnya tiba, klan Hachiko akan mengambil tindakan melawanmu. Jangan berani-berani bawalah putriku dan Purple Zen Song bersamamu. Tentu saja tidak, kata Luan. Mendengar Luan setuju, Yang Zentian tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mendengus dengan marah, membuka arai teleportasi, dan meninggalkan gurun. Melihat Yang Zentian pergi, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia segera menoleh ke kecantikan Yang dan bertanya, bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja, si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kembali ke Pulau Ilahi. Luan segera berkata, biarkan Yao mengobati lukamu. Kemudian, Luan juga membuka arai teleportasi dan meninggalkan gurun bersama si cantik Yang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, laut utara, Pulau Ilahi. Yao berdiri di atas rumput dan tidak pergi. Dia dengan cemas menunggu keduanya kembali. Ketika arai teleportasi menyala dan dia melihat Luan dan si cantik Yang kembali, dia segera mendatangi keduanya. Tak perlu dikatakan lagi, Yao segera merasakan bahwa tubuh si cantik Yang sedikit lemah. Dia menggunakan energi abadinya untuk menyembuhkan kecantikan Yang. Jika sebelumnya, dengan temperamen arogan si cantik Yang, dia tidak akan membiarkan Yao memperlakukannya. Tapi sekarang, keduanya adalah istri Luan. Ditambah lagi, mereka sudah sangat dekat. Dia tidak akan menolaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao bertanya sambil mengatur pernapasan si cantik Yang. Apakah kamu berkelahi? Luan menganggup dan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Yao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka master sekte dari sekte Valet Zen lebih sulit dihadapi daripada ayahnya sendiri. Setelah menerima perawatan, wajah arogan dan dingin si cantik yang tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit. Dia berkata, 200 tahun yang lalu, sekte Valet Zen adalah salah satu sekte. Sekarang setelah menurun, mereka semua ingin kembali ke sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tujuan kebanyakan orang di sekte Valet Zen. Selama mereka bisa kembali ke sekte, mereka akan melakukan apa saja. Mendengar kata-kata si cantik Yang, Luan merasa sangat tertekan. Sebagai master sekte, kecantikan yang secara alami harus menanggung tekanan seperti ini. Tekanan seperti ini benar-benar dapat menghancurkan seseorang. Karena hal inilah si cantik yang ingin meninggalkan sekte Valet Zen. Dia tidak peduli tentang apapun dan bersama Luan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao memandang si cantik yang dengan cemas dan berkata, kamu baru saja bertengkar dengan keluargamu. Apakah kamu masih bisa kembali? Alis si cantik yang menegang. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus kembali. Siapa yang menyuruhku dilahirkan di sekte Valet Zen? Setelah mengatakan itu, si cantik yang mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang setengah kepala lebih tinggi darinya. Dia berkata, janji sepuluh tahun. Saya pasti akan berdiri di sisi guru. Di masa depan, jangan katakan apapun tentang menghadapinya sendirian. Luan terkejut. Dia tidak menyangka si cantik yang tiba-tiba mengatakan ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, ini adalah dendam antara diriku dan klan Hachiko. Terlebih lagi, ini terlalu berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Tanyakan pada adik Yao, apakah dia setuju? kata si cantik yang dengan lembut. Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yao, hanya untuk melihat Yao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia memandang Luan dan berkata, aku istrimu. Kita harus melakukan semuanya bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi klan Hachiko sendirian. Jika aku pergi mencari sekte Guangyu untuk membalas dendam dan tidak membiarkanmu membantuku, maukah kamu melakukannya? Si cantik yang bertanya. Luan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita akan membicarakannya jika waktunya tiba. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam beberapa hari berikutnya, si cantik yang tinggal di pulau abadi. Luan dan Yao juga tidak pergi. Setelah Luan meramu dua ramuan kebangkitan kunci surgawi, dia telah berkultivasi. Dia tidak bisa menyanyiakan satu haripun dari janji 10 tahun. Dia telah memanipulasi zat hitam di bawah air terjun. Namun, zat hitam ini bukanlah es kutub mendalam tingkat tinggi yang telah dia ekstrak. Zat hitam ini adalah kekuatan ruang angkasa. Itu adalah kekuatan luar angkasa yang dipahami Luan di Menara Bintang Ramalan. Itu juga merupakan bentuk ruang terkuat yang bisa dia kendalikan. Namun, dia telah merenungkannya akhir-akhir ini. Mengapa kekuatan luar angkasa dan deep ice berwarna hitam? Apakah itu hanya suatu kebetulan? Jika kekuatan ruang dan kekuatan yin ekstrim dapat dipertukarkan, atau keduanya berasal dari sumber yang sama, lalu mengapa kedua kekuatan ini begitu berbeda? Bahkan jika Luan memutar otaknya, dia tidak akan bisa mengubah satu sama lain. Luan terus belajar. Enam hari kemudian, itu adalah hari di mana dia setuju untuk bertemu Dong Wenying dari aliansi Payung Surgawi. Si cantik yang kembali ke sekte Kota Ungu untuk mengendalikan situasi. Luan dan Yao juga meninggalkan Sengoku menuju aliansi Payung Surgawi. Melalui susunan teleportasi, keduanya dengan cepat tiba di Pulau Payung Surgawi di tiga lautan utara. Mereka memasuki rumah lelang untuk mencari Dong Wenying. Setelah melihat keduanya, Dong Wenying menghela nafas lega. Lagi pula, jika keduanya tidak datang, semua usahanya akan sia-sia. Supervisor Dong, apakah Anda memiliki informasi yang saya inginkan? Luan bertanya. Pahlawan Mudalin, tulang naga banjir ini benar-benar membuatku lelah. Dong Wenying mengeluh seolah dia sangat lelah. Lalu ia berkata, aku sudah memintamu pada aliansi Payung Surgawi. Enam aliansi besar, aliansi kecil, dan bahkan aliansi Serigala Laut. Dapat dikatakan bahwa aku telah menyebabkan kekacauan di aliansi Payung Surgawi. Luan tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu semua orang tahu tentang tulang naga banjir? Ya. Dong Wenying menganggup dan berkata, jika tidak, jika saya tidak bertanya kepada siapapun, bagaimana saya dapat membantu Anda menemukannya? Luan mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa menganggup dengan lembut. Namun, jika semua orang tahu tentang tulang naga banjir, pasti banyak orang yang tergoda. Apa hasilnya? Luan bertanya. Mata Dong Wenying berbinar saat dia berjalan di depan Luan. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat alisnya ke arah Luan. Tangan Luan bersinar dan pil kebangkitan kunci surgawi muncul di tangan Dong Wenying. Mata Dong Wenying tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa dia harus terus berbicara untuk mendapatkan yang kedua. Sejujurnya, aku mengetahui tentang tulang naga banjir. Dong Wenying dengan cepat berkata, hal ini diberitahukan kepadaku oleh Serigala Laut. Dia berkata bahwa tuannya pernah menyelam ke kedalaman lautan dan menemukan sebuah istana. Terdengar auman naga samar dari istana. Ketika tuannya mendekat dan ingin membuka pintu istana, tiba-tiba, tulang naga banjir yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dan dia mati di tempat. 1265 Istana Laut Dalam Serangan Tulang Naga Luan terkejut. Saat dia bertemu dengan naga merah pembakar langit, dia juga berada di istana es. Untuk melestarikan kaisar tulang naga, masuk akal jika empat naga langit lainnya membangun istana. Meski menggunakan tulang naga untuk menyerang agak aneh, keempat naga langit mungkin memiliki kebiasaan yang berbeda, jadi tidak bisa dikesampingkan. Tentu saja, yang membuat Luan semakin bersemangat adalah dia benar-benar tidak menyangka keberuntungannya akan sebaik itu. Dia sebenarnya menemukan petunjuk tentang tulang naga pada pencarian pertamanya. Padahal, dia sudah bersiap mencari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan dia tak mau percaya akan ada kabar secepat itu. Apakah ada berita lain? Lokasi tepatnya istana tersebut. Dan di mana sawolf itu? Luan bertanya lagi. Saya tidak tahu lokasi pastinya. Lagi pula, banyak waktu telah berlalu, tapi saya punya area umumnya. Dong Wenying berkata lagi, itu di sekitar pulau terpencil di Sky Umbrella Alliance. Jaraknya sekitar 5.000 km, tapi... Tapi apa? Luan bertanya ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Dong Wenying. Dong Wenying memandang Luan dan berkata dengan malu-malu, tapi tempat itu mungkin penuh dengan orang sekarang. Luan mengerutkan kening dan langsung bertanya, berita ini sudah tersebar. Ya, Dong Wenying tersenyum canggung dan mengangguk. Setelah saya menemukan sawolf ini, dia memberitahu saya beritanya. Namun baru-baru ini, saya memberitahukan masalah tulang naga kepada semua orang di Aliansi Payung Langit. Serigala Laut ini juga mendengar berita tersebut dan menjual informasi tersebut kepada orang lain. Saya mendengar bahwa kenam aliansi besar mengetahui hal ini, begitu pula beberapa tim kecil. Saya khawatir area di sekitar pulau sudah ditutup. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kapan ini terjadi? Kemarin, Dong Wenying berkata, saya menemukan sawolf dua malam lalu. Kemarin, sawolf menjual informasi ini kepada orang lain. Banyak orang pasti sedang bergerak sekarang. Yao juga sangat cemas saat mendengar ini. Dia menatap Luan. Dia takut seseorang akan mengalahkannya dan mendapatkan tulang naga. Jika itu terjadi, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Luan. Di antara mereka yang telah memperoleh tulang naga, mungkin tidak banyak yang tidak ingin mendapatkan tulang naga lengkap seperti Luan. Bahkan jika Luan tidak menemukan masalah dengan pihak lain, pihak lain pasti akan menemukan masalah dengannya. Luan mengerutkan kening. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan tulang naga. Tentu saja, dia harus memastikan apakah tulang naga itu adalah tulang naga kekaisaran yang dia cari. Supervisor Dong, tolong bawa kami ke lokasi tulang naga itu, kata Luan. Baiklah, Dong Wenying menganggup dan segera membuka susunan teleportasi di kantor. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di utara Sky Umbrella Alliance, di sebuah pulau berukuran sedang, portal teleportasi terbuka. Dong Wenying, Luan, dan istrinya keluar dan berdiri di pulau itu. Begitu dia keluar dari formasi teleportasi, Luan segera mendengar suara keras. Ada banyak orang yang berbicara. Luan menyebarkan persepsinya untuk menutupi seluruh pulau, tapi kerutan dikeningnya semakin dalam. Setidaknya seratus orang berkumpul di pantai dan saling berdebat. Kekuatan para guru surgawi ini bervariasi. Tiga perempat dari mereka adalah guru surgawi tingkat enam dan seperempat dari mereka adalah guru surgawi tingkat tujuh. Seharusnya tidak ada guru surgawi tingkat delapan. Namun, Luan tidak yakin. Lagi pula, jika guru surgawi tingkat delapan menyembunyikan auranya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dong Wenying dan Luan berdiri di puncak gunung. Dong Wenying memandang orang-orang di pantai dan merasa sedikit malu. Dia berkata kepada Luan, mereka adalah orang-orang dari enam aliansi besar. Saya khawatir mereka sekarang sedang mendiskusikan siapa pemilik tulang naga itu. Lagi pula, lebih baik memperjelas semuanya. Jika tidak, enam aliansi besar akan mulai berperang di laut dalam dan itu akan merusak keharmonisan. Bagaimana dengan aliansi lain dan serigala laut? Luan bertanya, apakah orang-orang ini tidak punya kesempatan? Tentu saja tidak. Dong Wenying berkata, enam aliansi besar tidak begitu mendominasi. Terlebih lagi, kita tidak tahu nilai dari tulang naga. Namun, meskipun enam aliansi besar setuju untuk membiarkan yang lain masuk, begitu mereka mulai bertempur, saya khawatir mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Luan mengerutkan kening. Jika dia ingin merebut tulang naga dari enam aliansi besar, begitu guru surgawi tingkat delapan terlibat, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dia juga tidak ingin si cantik yang mengambil risiko untuknya. Luan berpikir dengan hati-hati dan menoleh ke Dong Wenying, saya ingin tahu apakah supervisor Dong punya pendapat dalam enam aliansi besar. Dong Wenying menatap kosong sejenak, lalu segera membusungkan dadanya dan menepuknya dua kali, berkata, saya tidak berani mengatakan apapun yang besar. Meskipun saya hanya guru surgawi tingkat tujuh, enam aliansi besar harus melakukannya beri aku wajah. Pemimpin aliansi payung langit adalah tuanku. Wakil pemimpinnya adalah paman saya. Bagaimana menurutmu? Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Dong Wenying memiliki koneksi seperti itu. Dia berkata, karena itu masalahnya, saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan kepada supervisor Dong. Jika supervisor Dong dapat membantuku melakukannya, aku akan memberimu dua pil pemulihan kunci surgawi lagi. Dong Wenying tercengang. Matanya berbinar dan dia dengan cepat berkata, pahlawan mudalin, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kita adalah saudara, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Luan tersenyum dan menceritakan rencananya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di pulau itu, orang-orang dari enam aliansi besar semuanya hadir. Setiap aliansi memiliki sepuluh orang. Mereka saling memandang dengan agresif. Selain tim dari enam aliansi besar, ada empat tim yang terdiri dari sepuluh orang. Tim-tim ini dibentuk oleh aliansi kecil dan aliansi serigala laut. Setiap orang memiliki ekspresi penuh tekat. Mereka harus mendapatkan tulang naga bagaimanapun caranya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Tidak ada satupun guru surgawi tingkat delapan. Luan dan Yao berada di salah satu dari empat tim. Luan melihat tim di sekitarnya. Totalnya ada seratus orang. Inilah efek yang dia inginkan. Alasan dia meminta Dong Wonying membantunya sangat sederhana. Dia ingin meminjam hak berbicara Dong Wonying dan aliansi payung langit. Untuk mencegah enam aliansi besar runtuh, dia ingin Dong Wonying menyarankan agar guru surgawi tingkat delapan tidak terlibat. Setiap aliansi akan mengirimkan tim beranggotakan sepuluh orang dan menyerap empat tim lainnya yang beranggotakan sepuluh orang. Sebanyak seratus orang akan bersaing memperebutkan kepemilikan tulang naga. Keempat tim tersebut bukan dari enam aliansi besar. Luan tidak hanya ingin membuatnya nyaman bersembunyi di antara mereka. Dia juga ingin orang-orang ini membantunya menahan orang-orang dari enam aliansi besar. Adapun tim tempat dia dan Yao berada, delapan orang lainnya dipekerjakan oleh Luan. Tepatnya, orang-orang ini dipekerjakan oleh Dong Wonying atas nama Luan. Mereka semua bekerja untuk Luan, dan hadiahnya adalah pil kebangkitan kunci surgawi. Dengan bantuan delapan guru surgawi tingkat tujuh, peluang Luan untuk mendapatkan tulang naga akan meningkat pesat. Meski begitu, Luan merasa sangat tidak nyaman. Sejak dia menjadi guru surgawi level tujuh, dia tidak pernah bertarung dengan siapapun. Kesenjangan antara master surgawi level tujuh sangat besar. Dia tidak tahu apakah dia bisa bersaing dengan guru surgawi lainnya. Dia tidak ingin Yao datang pada awalnya. Lagipula, ini terlalu berbahaya. Namun, Yao sangat ngotot. Dia tidak bisa menolak. Sepuluh tim semuanya berkumpul. Mereka berdiri di pantai dalam diam. Pada saat ini, Dong Wonying tiba-tiba keluar dari samping. Setelah melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kepemilikan tulang naga akan menjadi milik seratus orang di sini hari ini. Yang lain tidak berhak mendapatkannya. Namun, saya menyarankan agar sebelum kita mencapai istana dan menentukan nilai dari tulang naga, semua orang tidak boleh terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, jika tulang naga tidak ada nilainya, atau bahkan hanya tumpukan tulang, bukankah semua orang akan mati sia-sia? Bukankah itu akan semakin merusak keharmonisan? Begitu dia mengatakan itu, setiap tim melihat ke tim di samping mereka. Mata mereka tidak rileks dan masih penuh permusuhan. Dong Wonying tidak terkejut. Sebenarnya orang-orang yang hendak memasuki laut dalam ini semuanya sangat pintar. Bagaimana mereka bisa pindah tanpa alasan? Semua orang ingin bergerak pada waktu terbaik. Semua orang ingin menjadi nelayan yang mendapatkan keuntungan dari perjuangan tersebut. Namun, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang kejam pada akhirnya. Karena semua orang ingin masuk dengan cepat, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Dong Wonying berkata dengan keras, sekarang, semuanya, silakan lanjutkan. Sepuluh tim gemetar saat mendengar itu. Mereka segera berbalik dan bergegas ke laut di belakang mereka. Orang-orang ini sangat cepat. Setiap orang memiliki atribut air. Kecepatan mereka di laut tidak berbeda dengan terbang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sepuluh tim, totalnya seratus orang, menghilang dari pantai. Bagaikan meteor, mereka memasuki laut dalam dan bergerak cepat menuju dasar laut. Di pantai, Dong Wonying memandangi laut yang gelisah di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahunya dan berkata, apa bagusnya tulang-tulang ras lain. Setelah berpikir sejenak, Dong Wonying berkata pada dirinya sendiri. Namun, Lin Xiaoyu ini layak mendapatkan persahabatan yang mendalam. 1266. Bang, bang. Luan dan Yao bergegas ke laut dengan kecepatan penuh, menuju ke kedalaman laut. Delapan orang lainnya mengepung mereka berdua. Mereka tahu bahwa pasangan ini adalah majikan mereka, dan mereka harus mendengarkan keinginan mereka. Menurut Dong Wonying, kedalaman lautnya tidak terlalu dalam. Bahkan, ia dianggap dangkal dibandingkan lautan luas, yang kedalamannya hanya sekitar 25 ribu kaki. Kedalaman ini berada dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh guru surgawi tingkat 7. Pergerakan mereka akan dibatasi, tapi tidak banyak. Jika lebih dalam, selain guru surgawi tingkat 7, guru surgawi lainnya akan sangat dibatasi. Sebagai guru surgawi level 7, kekuatan Luan secara alami adalah yang terlemah di tim. Kekuatan Yao jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para guru surgawi tingkat 7. Di antara delapan master surgawi lainnya, lima adalah tahap menengah level 7, dua tahap akhir level 7, dan satu adalah puncak level 7. Luan sudah sangat puas dengan kekuatan seperti ini. Ini adalah susunan pemain yang tidak terbayangkan di masa lalu. Sepuluh tim berpencar begitu mereka memasuki lautan. Bagaimanapun, luas 10 ribu mil tidaklah kecil. Sebelum bertindak, mereka harus mencari istana terlebih dahulu. Tim Luan juga sama. Lautan di sekitarnya dengan cepat menjadi gelap gulita, dan semua orang menggunakan cahaya dan persepsi untuk bergerak maju. Orang-orang ini sudah menjadi veteran lautan. Terlepas dari apakah itu arus bawah atau kesalahan, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Segera, 10 dari mereka mencapai dasar lautan. Dasar lautan penuh dengan bebatuan dan pasir. Banyak juga ikan yang berenang di lautan. Dalam cahaya biru, Luan menoleh untuk melihat 8 orang di belakangnya. Dia berkata dengan serius, semuanya, untuk memastikan keselamatan, kami hanya akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencari di lautan. Setelah kami menemukan istana, kalian berlima harus kembali dan memberitahu 5 lainnya. Setelah berkumpul, kita akan melanjutkan ke istana. Selama ini, sebaiknya jangan bentrok dengan tim lain. Oke, 8 orang lainnya berkata, kami akan mendengarkan pahlawan Mudalin. Segera, Luan membagi 8 orang itu menjadi 2 kelompok. Luan dan Yao secara alami berada dalam 1 kelompok, memimpin tahap akhir level 7 dan 2 tahap tengah level 7. Kelompok lainnya dipimpin oleh guru surgawi tingkat 7. Segera, kedua kelompok itu berpisah ke arah yang berlawanan. Grup. Di bawah pengaturan Luan, mereka berlima menyebar dan bergerak maju. Luan berada di depan formasi berbentuk kipas. Meskipun dia bukan guru surgawi tipe air, 9 matahari-matahari yang terik di lautan memberinya persepsi yang sangat kuat. Mereka berlima bergerak menyusuri dasar laut dengan kecepatan sedang, tidak melepaskan jejak apapun. Lautan sangat sepi. Hanya suara arus laut yang terdengar. Tidak ada suara pertempuran. Tampaknya tidak ada yang mau mengambil tindakan sejak awal. Mereka semua ingin mencari istana terlebih dahulu. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata Luan menyipit. Begitu pula 4 orang lainnya. Ini karena mereka merasakan tim beranggotakan 5 orang lainnya telah memasuki jangkauan persepsi mereka dan mendekati mereka. Kalau terus begini, kedua belah pihak pasti akan bertemu. Pahlawan Mudalin, salah satu guru surgawi berkata kepada Luan. Tidak perlu menghindarinya, kata Luan dengan suara yang dalam. Mari kita maju dengan kecepatan kita saat ini. Ketiga guru surgawi mengangguk sedikit, tetapi hati mereka ada di mulut mereka. Pertemuan seperti ini bukanlah sebuah lelucon. Mereka harus bersiap. Kalau tidak, akan sangat buruk jika mereka lengah. Kedua tim semakin dekat. Tim lain tidak mengubah arahnya. Kedua tim hendak bertemu di dasar lautan. Mata Luan serius. Dia sudah siap memasuki alam dewa iblis kapan saja. Yao juga sama. Dia bahkan mulai mendekati Luan, siap bergerak kapan saja. Akhirnya kedua belah pihak bertemu. Kesepuluhnya bisa dikatakan dekat satu sama lain. Mata kedua belah pihak saling menatap saat mereka melewati tim masing-masing. Tidak ada konflik. Suara mendesing. Setelah lewat, tiga guru surgawi di tim Luan menghela nafas lega. Bahkan para veteran ke lautan seperti mereka pun akan takut, atau bisa dikatakan mereka memahami betapa berharganya kehidupan. Luan terus bergerak maju. Jarak sepuluh ribu mil mungkin sangat jauh bagi orang biasa, namun itu tidak terlalu jauh bagi guru surgawi tingkat tujuh. Sepanjang perjalanan, tim Luan yang beranggotakan lima orang bertemu dengan total tiga tim, dan akhirnya mencapai tepi jarak sepuluh ribu mil. Mereka tidak menemukan apapun sepanjang perjalanan, yang membuat semua orang sedikit kecewa. Tidak apa-apa, lanjutkan pencarian. Luan melihat ketiganya dan berkata, ubah arah sesuai rencana. N, tiga lainnya menganggup dan segera mengikuti Luan. Pencarian berikut ini memakan waktu lama. Kedua tim Luan kembali ke titik awal semula. Setelah saling memandang, mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak menemukan apapun. Tanpa henti, kedua tim kembali berpisah dan mencari di dasar laut. Selama waktu ini, mereka bertemu banyak guru surgawi dari tim lain, dan bahkan ada pertemuan berulang kali. Persis seperti itu, empat jam penuh berlalu. Saat tim berkumpul kembali, kedua belah pihak masih menggelengkan kepala. Menurut metode pencarian mereka, mereka telah mencari lebih dari setengah dari sepuluh ribu mil. Meskipun ada kemungkinan separuh sisanya ada, semua orang tidak bodoh. Mereka tahu kemungkinan ini terlalu kecil. Alasannya sederhana. Meskipun mereka tidak menemukan separuh lainnya, tim lain pasti sudah mencarinya, namun tidak ada suara perkelahian. Bahkan jika tidak ada pertempuran, serangan istana terhadap orang lain masih akan menghasilkan suara. Dasar lautnya tenang, artinya tidak ada istana sama sekali. Pahlawan Mudalin, salah satu guru surgawi memandang Luan dengan sedikit cemas dan bertanya, haruskah kita terus mencari? Lanjutkan pencarian, kata Luan. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya, guru surgawi bertanya dengan ragu-ragu. Semuanya, jangan khawatir, bahkan jika kita kembali dengan tangan kosong, aku pasti akan memberimu hadiahmu. Luan melihat ke delapan dari mereka dan berkata, delapan dari mereka tidak bisa menahan nafas lega. Mereka tidak terlalu tertarik dengan tulang naga. Lagi pula, kalaupun mereka berhasil mendapatkannya, itu hanya bisa diberikan kepada satu orang. Dibandingkan dengan nilai tulang naga yang tidak diketahui, pil kebangkitan kunci surgawi lebih penting. Ini adalah pil yang bisa menyelamatkan hidup mereka di saat kritis. Setelah pertemuan singkat, kedua tim kembali berpisah. Tidak peduli apa, meskipun sebenarnya tidak ada tulang naga, Luan harus mencari secara pribadi di seluruh dasar laut agar merasa nyaman. Meskipun kemungkinan sembilan tim lainnya ceroboh sangat kecil, Luan masih tidak mau putus asa. Serigala laut itu tidak akan punya nyali untuk menipu seluruh aliansi payung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa selamat? Pencarian untuk babak berikutnya melambat secara signifikan. Kesepuluh tim semuanya merasa ada yang tidak beres dan mencari dengan lebih hati-hati. Bahkan petunjuk sekecil apapun di dasar laut pun tidak terlewatkan. Luan bahkan lebih buruk lagi. Sejak awal, dia telah menyusup ke sembilan matahari terik ke setiap bagian dasar laut. Pasalnya, terdapat banyak pasir dan batu di dasar laut. Kemungkinan besar arus laut telah menyapu dan mengubur istana di bawah pasir dan bebatuan. Namun, yang membuat Luan tidak nyaman adalah bahkan setelah timnya yang beranggotakan 10 orang mencari di seluruh area dan bertemu di pusat untuk terakhir kalinya, mereka masih tidak menemukan apapun. Delapan dari mereka memandang Luan dengan ekspresi canggung. Sejujurnya, mereka berdelapan cukup senang karena tidak menemukan apapun. Lagi pula, dengan cara ini, mereka bisa menghindari perkelahian dan mendapatkan pilnya. Ini adalah hasil terbaik. Pada saat ini, Luan mengerutkan kening dan melihat ke delapan dari mereka. Lanjutkan pencarian. Delapan dari mereka tercengang. Salah satu dari mereka buru-buru bertanya, di mana kita akan mencari? Tadi, kami hanya mencari separuh wilayah kami masing-masing. Luan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, kita akan mencari di daerah masing-masing. Saya ingin memastikan bahwa saya secara pribadi mencari di dasar laut. Begitu dia mengatakan ini, lima orang dari tim lain langsung terlihat tidak nyaman. Jelas sekali dia tidak mempercayai mereka. Master surga tingkat tujuh puncak memandang ke arah Luan dan berkata dengan nada tidak puas, Pahlawan Mudalin, aku bersumpah kepada langit dan bumi bahwa aku belum pernah melihat istana dan tidak melaporkannya kepadamu. Bahkan jika saya melakukan ini, sembilan tim lainnya tidak akan melakukan hal yang sama, bukan? Empat orang lainnya juga mengangguk. Mereka jelas telah mencari dengan sangat serius. Meskipun membuang lebih banyak waktu bukanlah masalah, mereka merasa sangat tidak nyaman. Luan memandangi guru surga tingkat tujuh puncak. Dia juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tapi dia tidak peduli. Dia berkata, Menurut rencanaku, jika kita benar-benar tidak dapat menemukan istana, misi ini dianggap selesai. Meskipun delapan orang lainnya tidak mau mendengar ini, bagaimanapun juga Luan adalah majikan mereka. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, semua orang menggelengkan kepala. Master surga tingkat tujuh puncak juga sama. Menurut mereka, metode Luan hanya membuang-buang waktu. Itu tidak berguna. Benar saja, generasi muda masih belum berpengalaman dan belum cukup mengetahui tentang lautan. Namun karena sedang tren pil, mereka hanya bisa bersiap melanjutkan perjalanan. Gemuruh. Pada saat ini, raungan yang sangat tumpul tiba-tiba datang dari belakang tim beranggotakan lima orang lainnya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan di kejauhan. Dalam sekejap, mereka bersepuluh gemetar dan menoleh untuk melihat ke arah getaran. Apakah istana akhirnya muncul? 1267. Suara ledakan mengguncang semua orang di dasar laut. Luan segera melihat kekejauhan, dan wajah lima orang yang bertugas mencari separuh lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka tidak menyangka bahwa masalah akan benar-benar muncul di pihak mereka. Namun, Luan tidak melanjutkan masalah tersebut dan segera berkata, ayo pergi dan lihat. Mendengar perkataan Luan, sembilan orang lainnya segera menganggup dan mengikuti Luan ke depan. Dalam jarak ribuan mil dari dasar laut, semua orang dengan cepat bergerak menuju sumber ledakan. Tim Luan berada di tengah jangkauan, jadi mereka tiba di lokasi lebih cepat. Mereka segera sampai di tepi ledakan, tetapi mereka menemukan banyak orang telah berkumpul di sini. Melihat sekeliling, setidaknya ada 30 orang di dasar laut dalam radius puluhan mil, saling memandang. Dan di tengah, kedua tim dengan cepat berpisah. Jelasnya, kedua tim ini sudah mulai bertarung. Jika mereka terus berjuang, itu hanya akan memberi lebih banyak peluang kepada orang lain. Mata Luan tidak tertuju pada orang-orang ini, tapi pada tengah dasar laut. Dia melihat lubang besar di dasar laut, panjang dan lebarnya lebih dari 10 ribu kaki. Dan di dalam lubang besar ini, pasir dan batu telah dihilangkan seluruhnya, memperlihatkan sebuah istana besar. Luan mengerutkan kening, melihat istana ini saja sudah membuat lengannya mati rasa. Perasaan ini sangat ilusi dan tidak terasa nyata, tapi Luan tidak bisa mengabaikannya. Apakah tulang naga kaisar beresonansi satu sama lain? Luan mengepalkan tinjunya dan mengisi lengannya dengan kekuatan untuk melawan rasa mati rasa ini. Namun dari ukuran dan bentuk istana ini memang mirip dengan istana di dalam gletser di kawasan laut paling utara. Hanya saja istana itu seluruhnya terbuat dari es, dan istana ini seluruhnya terbuat dari logam hitam. Semakin banyak orang berkumpul dan lambat laun, semua orang mengepung perbatasan beberapa mil jauhnya dari istana. Tubuh setiap orang memancarkan cahaya biru yang menerangi laut dan istana di sekitarnya. Seluruh istana berbentuk persegi, dan bagian atas istana berbentuk kerucut. Di bagian atas kerucut terdapat patung berbentuk kepala naga. Ada pola yang rumit dan besar pada kerucut itu, yang sepertinya diukir dengan empat naga besar. Keempat naga itu berkumpul menuju kepala naga di atas. Sedangkan di bagian bawah kerucut, keempat dinding istana diukir dengan naga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Naga-naga ini sangat padat sehingga tidak mungkin menghitung berapa jumlahnya. Tapi dari luasnya ukirannya, mungkin jumlahnya lebih dari puluhan ribu. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di sini melihat begitu banyak ukiran naga. Pemandangan aneh di permukaan istana ini saja sudah cukup membuat orang heboh. Barang-barang di dalamnya pasti sangat berharga, dan bahkan mungkin merupakan harta karun yang luar biasa. Lagi pula, tidak ada yang mustahil di laut. Berbeda dengan yang lain, Luan bisa memahami ukiran di atas. Jika tebakannya benar, keempat naga itu adalah kaisar naga tulang kaisar naga. Kepala-kepala naga tertinggi. Abis mengatakan bahwa tengkorak adalah bagian terpenting dari empat tulang naga kekaisaran. Bahkan jika tiga tulang naga kekaisaran lainnya dikumpulkan, selama tulang naga kekaisaran tidak ada, mereka tidak akan dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari tulang naga kekaisaran. Saat ini, seratus orang telah berkumpul. Semua orang telah memasuki kondisi pertempuran, menggunakan energi mereka untuk menyelimuti area di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka akan kehilangan kemampuan untuk merasakan lawannya. Terutama dalam pertempuran kacau seperti ini, bahkan lebih menakutkan. Suami, Yao Yao datang ke sisi Luan dan berkata dengan lembut, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu, mata Luan serius. Dia melihat sekeliling dan berkata, enam aliansi besar memiliki keunggulan dalam kekuatan. Kita tidak bisa mengambil langkah pertama. Yao Yao mengangguk ringan. Namun, situasi berikut ini adalah tidak ada yang bergerak. Semua orang mengepung istana dan saling memandang. Seperti kata pepatah, burung yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Siapapun yang pergi duluan akan mati lebih dulu. Saat ini, mereka tidak bisa proaktif. Namun, jika mereka menyeretnya keluar seperti ini, berapa lama mereka harus menyeretnya keluar? Guru surgawi tingkat tujuh bisa hidup di dasar laut selamanya. Mungkinkah mereka harus menghabiskan beberapa hari atau bahkan beberapa bulan di sini? Seseorang harus merusak keseimbangan ini. Setidaknya, seseorang harus mengambil langkah pertama. Selama satu orang mengambil langkah pertama, pertempuran akan meletus sepenuhnya dan tidak akan berhenti. Namun, siapa yang pertama mengambil langkah pertama? Ratusan orang itu semuanya diam. Seluruh dasar laut sepi seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang tahu bahwa ini pertanda badai. Semua orang sedang menunggu. Waktu perlahan berlalu. 15 menit. 1 jam. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Selama ini, tidak ada yang bergerak. Mereka semua saling memandang dengan hati-hati. Mata Luan bahkan lebih hati-hati dan dalam. Dia sangat sabar. Dia jauh lebih sabar daripada kebanyakan guru surgawi di sini. Beberapa dari delapan orang di belakangnya tidak bisa lagi duduk diam dan berjalan mondar-mandir. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Saat ini, seharusnya ada beberapa orang yang tidak sabar yang tidak bisa lagi duduk diam dan ingin mengambil tindakan. Benar saja, penilaian Luan sangat akurat. Sekelompok orang di sebelah kanan tiba-tiba menjadi gelisah. Tampaknya menjadi sedikit kacau. Seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Dalam keheningan dasar laut, suara pertengkaran terdengar sangat tiba-tiba. Semua orang menoleh. Ini bukanlah kelompok dari enam aliansi besar. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari empat kelompok lainnya. Kelompok-kelompok dari enam aliansi besar semuanya memiliki seorang pemimpin. Peraturannya lebih ketat dan disiplinnya baik. Situasi seperti ini tidak akan terjadi. Kelompok Luan berpusat di sekelilingnya. Mereka harus mendengarkan dia dalam segala hal. Tentu saja mereka sangat disiplin. Namun, tiga kelompok lainnya berbeda. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, seseorang tiba-tiba keluar dari kelompok yang berdebat. Dia dengan cepat berlari seribu kaki ke posisi yang lebih dekat ke istana. Namun, dia masih berada di lingkaran luar dan tidak terlalu dekat. Orang itu berhenti. Lalu, dia bertepuk tangan. Seketika, air laut di sekitarnya melonjak. Dua pusaran air besar muncul dan menyapu menuju istana. Kekuatan orang ini tidak lemah. Dia setidaknya berada di kelas tujuh tahap akhir. Selain itu, pusaran air ini memiliki kekuatan penuh. Momentumnya sangat kuat. Ukuran pusaran air bahkan lebih besar dari istana. Hati semua orang menegang saat melihat ini. Mungkinkah serangan ini langsung menghancurkan istana? Bagaimana jika itu masalahnya dan harta karun di dalamnya rusak? Di kejauhan, Luan juga berdiri diam. Dia menyaksikan dua pusaran air menyapu dan menabrak istana. Gemuruh. Dalam sekejap, terjadi ledakan. Pusaran air yang meledak melonjak dengan liar ke segala arah. Semua orang segera melepaskan kekuatannya untuk menahan dampak pusaran air. Ketika dampaknya berhenti, mereka buru-buru melihat ke arah istana. Di tengah-tengah seratus orang, istana masih berada di dalam lubang yang dalam. Selain lubang yang dalam menjadi lebih besar karena dampaknya, istana tidak tergerak. Ia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Baik itu dinding, ukiran potret, atau kepala naga dikerucut, semuanya tidak mengalami kerusakan apapun. Bahkan tidak ada satupun goresan. Hari masih sangat gelap. Istana yang kokoh. Semua orang terkejut. Siapapun di sini pasti menderita kerusakan akibat serangan tadi. Dengan cara ini, semua orang menjadi lebih yakin dengan kekuatan istana ini. Mereka juga lebih yakin bahwa akan ada harta karun di dalamnya. Melihat ini, Luan sedikit lega. Setidaknya dengan cara ini, mereka bisa memastikan bahwa istana tidak akan rusak dalam pertempuran nanti. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya. Bagaimanapun juga, istana yang dibangun oleh empat naga langit tidak boleh dirusak oleh guru surgawi kelas tujuh. Guru surgawi kelas tujuh juga tercengang setelah melihat serangannya tidak efektif. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Toh menurut pemberitaan, istana ini punya kemampuan pertahanan tersendiri. Ia tidak ingin mati sia-sia. Segera, seseorang muncul di belakangnya dan menariknya kembali. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi senyap. Namun, dengan apa yang terjadi barusan, ledakan sebenarnya sudah tidak jauh lagi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada sepuluh orang di sampingnya, Semuanya, ingat, tujuan kita bukan untuk membunuh orang lain, tetapi untuk mendapatkan harta karun. Setelah pertempuran dimulai, dengarkan perintahku dan temukan waktu yang tepat untuk mengantarku ke pintu istana. Saat aku memasuki istana dan memastikan pintu istana tertutup, kamu bisa berhenti dan menungguku keluar dari jauh. Delapan guru surgawi menganggup dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Inilah yang Luan katakan kepada mereka sebelum memasuki laut. Namun, mereka tidak mengerti mengapa pemuda ini begitu yakin bisa masuk selama dia sampai di pintu istana. Luan tentu saja tidak akan menjelaskannya kepada mereka. Dia ingat naga merah pembakar langit pernah mengatakan bahwa tulang naga di lengannya bisa membuat semua megalosaurus tunduk padanya. Itu juga bisa membuat hubungan dengan tulang naga kaisar lainnya. Terutama ketika naga merah pembakar langit memintanya untuk membuka pintu istana S sebelum dia meninggal. Dia punya alasan untuk percaya bahwa selama dia mencapai pintu istana, dia bisa membukanya dengan kekuatan tulang naga di pelukannya. Memikirkan hal ini, Luan menoleh untuk melihat ke arah Yao dan berkata, mundur ketika aku sudah dekat dengan pintu istana. Setelah aku masuk, mundur ke area terluar dan jangan berkelahi dengan orang lain. Yao tercengang. Dia tidak tahu mengapa Luan ingin dia mundur ketika dia sudah dekat dengan pintu istana. Namun, dia tetap menganggup dan menerima pesanan tersebut. Melihat Yao setuju, Luan sedikit lega. Dia melihat ke delapan guru surgawi lagi dan berkata, setelah saya masuk, kalian delapan bertanggung jawab untuk melindunginya. Jangan biarkan dia terluka. Baiklah. Mereka berdelapan menganggup dan berkata, pahlawan mudalin, jangan khawatir. Setelah semuanya diatur, Luan akhirnya mengalihkan pandangannya ke istana lagi. Saat menghadapi bahaya, wajah Luan tiba-tiba menunjukkan senyuman langka. Itu adalah senyuman percaya diri. Dia bertekad untuk mendapatkan tulang naga. 1268. Alasan mengapa Luan begitu percaya diri mendapatkan tulang naga kekaisaran sangatlah sederhana. Jika tulang naga kekaisaran benar-benar disimpan di istana, empat naga langit pasti tidak akan memberikannya kepada manusia biasa. Klan naga dan Hachiko terlibat pertikaian berdarah. Menurut naga merah pembakaran langit, klan Hachiko telah mengkhianati mereka. Hal ini secara langsung menyebabkan kemunduran naga. Dengan kebencian yang begitu dalam, Luan hampir mati saat memasuki istana di wilayah Laut Utara Ekstrim. Jika bukan karena kemunculan energi abadi dari teknik pengembalian surga, dia pasti sudah terbunuh. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak memasuki istana. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati. Ini juga alasan mengapa Luan tidak mengizinkan Yao mendekati istana. Yao memiliki energi abadi tertinggi, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya jika dia memasuki istana. Namun, Luan juga mengkhawatirkan hal ini. Dia khawatir jika Yao mendekati istana, empat naga langit akan merasakan keberadaan energi abadi tertinggi dan dengan paksa menariknya ke istana untuk menerima warisan. Kombinasi tulang naga kekaisaran dan energi abadi tertinggi sungguh tak terbayangkan. Itu juga lebih sesuai dengan ekspektasi empat naga langit. Setidaknya, itu lebih baik daripada dipasangkan dengan klan Hachiko. Tidak apa-apa jika Yao bersedia menerima tulang naga itu. Namun, Yao sama sekali tidak bersedia. Selain itu, dia memiliki energi abadi tertinggi dan garis keturunannya sangat murni. Kenapa dia ingin garis keturunan naga mengacaukan bakatnya? Luan telah mengamati sekeliling. Benar saja, ketika seseorang baru saja bergerak, pikiran tim lain juga ikut tergerak. Akhirnya, tim lain yang bukan dari enam aliansi besar mengambil tindakan. Tanpa peringatan apapun, sepuluh orang bergegas keluar bersama. Biasanya, ketika menemukan harta karun, siapapun yang membuka mekanismenya lebih cepat akan bisa mendapatkan harta surgawi atau bahkan warisan. Sepuluh orang itu tiba-tiba bergegas maju, masing-masing mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas menuju pintu istana. Adegan ini langsung mengejutkan sembilan tim lainnya. Keseimbangannya rusak, dan kesembilan tim semuanya bergerak. Untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendekati istana, mereka tidak percaya bahwa tim tetangga akan mampu menghentikan tim ini. Dengan demikian, kesembilan tim semuanya bergerak. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergegas menuju tim ini. Serangan lebih cepat dari teknik gerakan. Air yang menutupi langit dan bumi melonjak menuju sepuluh orang itu. Tak hanya itu, sembilan tim lainnya juga mengirimkan orang untuk bergegas menuju istana. Semua tim memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengirim orang ke istana. Hanya butuh sekejap untuk mengubah suasana dari hening menjadi hiru pikuk. Akumulasi kekuatan semua orang meledak sekaligus, dan pemandangannya mengejutkan. Ayo pergi juga, Luan segera berkata dan bergegas keluar. Sembilan orang di belakangnya segera menyusul. Sepuluh dari mereka melesat melintasi laut seperti pelangi, langsung menuju istana. Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Segera, dua tim yang paling dekat dengan Luan mengirim orang untuk menyerang Luan. Dalam sekejap, tekanan air dan bola meriam air yang mengerikan datang dari kedua sisi. Di bawah kekuatan seperti ini, jika seseorang tidak menanganinya dengan benar, mereka akan mati atau lumpuh. Di hadapan harta karun, dalam situasi seperti ini, kamu harus mati atau aku hidup. Semua orang berusaha sekuat tenaga. Segera, delapan orang di belakang Luan mengaktifkan teknik surgawi mereka dan menyerang serangan yang datang. Tekanan air yang mengerikan melonjak ke segala arah. Tujuan mereka sederhana, yaitu menciptakan jalan bebas tekanan bagi Luan. Bang! Luan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat, sama seperti orang-orang dari enam aliansi besar lainnya. Namun, pertarungan semua orang dengan cepat mendekati lingkaran dalam. Meskipun mereka tidak secepat Luan, mereka masih tertinggal. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah air tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan dari segala arah, tapi Luan menghindari semuanya dengan indera dan teknik gerakannya. Luan menghindarinya dengan gerakan terkecil, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunda momentum ke depan. Orang-orang dari enam aliansi besar telah mengamati situasi di sekitar mereka. Pada saat ini, mereka melihat sosok asing bergegas menuju istana. Dia bahkan lebih cepat dari mereka. Teknik gerakannya sangat bagus seperti sebuah karya seni. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain mendekat terlebih dahulu, terutama mereka yang bukan dari enam aliansi besar. Segera, dua guru surgawi tingkat tujuh yang paling dekat dengan Luan mengambil tindakan. Dalam sekejap, seekor naga air besar terbang ke arahnya. Di sisi lain, penghalang air besar didirikan di depan istana, menghalangi jalan Luan. Enam orang yang bertanggung jawab atas enam aliansi besar semuanya adalah kapten, dan mereka juga merupakan orang paling berkuasa di tim. Masing-masing dari mereka berada di puncak level tujuh, dan mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran. Kekuatan serangan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Luan. Luan melihat naga air mengaum ke arahnya. Itu terlalu cepat. Bahkan jika dia mengaktifkan alam dewa iblis, dia tidak akan bisa terburu-buru. Oleh karena itu, dia segera berhenti dan mundur dengan cepat, membiarkan naga air lewat di depannya. Luan berhenti pada jarak sepuluh mil dari istana dan tidak bergerak maju. Para kapten dari dua aliansi besar sudah mengincarnya dengan iri. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk terburu-buru. Dia masih belum memasuki alam dewa setan. Ini karena meskipun dia menggunakan alam dewa iblis, kekuatannya hampir tidak akan mencapai tahap pertengahan level tujuh. Kesenjangan antara dia dan puncak master surgawi tingkat tujuh terlalu besar. Dia harus membuat mereka lengah agar bisa mencapai istana. Gemuruh. Pertempuran terjadi di mana-mana. Seratus guru surgawi tingkat tujuh sedang bertarung di dasar laut. Pemandangannya tidak hanya sangat menakutkan, tetapi juga sangat kacau. Setiap orang menggunakan kekuatannya untuk menduduki wilayahnya masing-masing, yang menyebabkan persepsi setiap orang menjadi terbatas dan tidak dapat menyebar. Hal ini menyebabkan semua orang tidak dapat merasakan adanya bahaya dari jauh. Serangan dari segala arah dapat melukai mereka kapan saja, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghindarinya sepenuhnya. Luan juga sama. Jika kekuatannya lebih tinggi, dia mungkin bisa menghindari semuanya. Namun, dalam situasi di mana perbedaan kekuatannya terlalu besar, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menolak dengan paksa. Namun, beruntungnya Yao ada di sisinya. Kekuatan Yao kuat dan bisa melindunginya secara menyeluruh. Luan menghadapi tekanan dan serangan, dan pandangannya tidak pernah meninggalkan istana. Kapten dari enam aliansi lainnya telah tiba pada jarak sekitar tujuh mil dari istana, tapi mereka semua berhenti. Kapten dari enam aliansi tidak mengambil tindakan pertama. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan cermat. Namun, mereka berenam dengan cepat bergerak. Sekalipun mereka tidak bergerak, dampak kekuatan di sekitarnya akan memaksa mereka untuk bergerak. Gemuruh. Kekuatan puncak dari guru surgawi tingkat tujuh dilepaskan. Kekuatan ke enam orang ini pasti berada di atas seratus. Kekuatan serangan mereka juga tak tertandingi. Namun, ke enam orang ini semuanya adalah guru surgawi atribut air. Bahkan jika beberapa dari mereka memiliki banyak atribut, mereka hanya dapat menggunakan serangan jarak jauh untuk menguji keadaan. Mereka berenam terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Namun, Luan yang menyaksikan pertempuran dari jauh dengan cepat mengerutkan kening. Sesuatu telah salah. Kenam orang ini tidak berjuang sendirian. Mereka bertarung sebagai satu kelompok. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, Luan tetap menyadarinya. Ada empat aliansi yang bertarung berpasangan, dan hanya dua aliansi yang bertarung untuk diri mereka sendiri. Kedua aliansi yang sedang berperang tidak melakukan tindakan melawan satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka ingin menghadapi dua lawan lainnya yang tidak berada dalam satu grup terlebih dahulu sebelum bertarung sendiri. Pertarungan antara mereka berenam berlangsung kacau. Mungkin karena mereka yang terlibat tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dua orang yang tidak berada dalam satu kelompok ini masih menghadapi serangan dari empat aliansi di saat yang bersamaan. Akhirnya, setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan baru kemudian dia menyadarinya. Berengsek! Orang yang bereaksi pertama kali mengutuk. Dia segera melepaskan diri dari serangan gabungan dua orang di depannya, dan dengan cepat mundur. Dia menoleh dan melihat seseorang yang berada dalam situasi yang sama dengannya. Dia berteriak, Zutua! Mereka berempat berada dalam satu grup. Kami berdua berada dalam satu grup. Orang yang diteriakkan juga tercengang. Baru saat itulah dia mengerti. Dia dengan cepat melepaskan dua orang di depannya dan mundur ke kejauhan untuk membentuk kelompok. Namun, bagaimana dua orang di belakangnya bisa melepaskannya? Mereka segera mengejarnya dan menyerangnya. Palu penekan laut. Sembilan peluru tersesat. Dalam sekejap, dua teknik surgawi kelas tujuh melesat dan mengejar punggung orang itu. Munculnya dua serangan pamungkas tersebut membuat orang tersebut panik. Dia ingin memblokir kedua serangan itu, tapi dia hanya bisa menggunakan teknik surgawi pertahanannya. Dia dengan cepat berbalik dan menggunakannya. Namun, teknik surgawi pertahanan atribut air adalah yang terburuk. Khususnya di lautan, serangan atribut air jauh lebih kuat daripada pertahanannya. Ledakan. Pertahanannya langsung dipatahkan. Palu setinggi seratus kaki dan peluru nyasar semuanya mengenai tubuh orang tersebut. Tiba-tiba, ledakan mengerikan meledak di lautan, dan tekanan air yang sangat besar melonjak di sekitar istana. Memanfaatkan banjir, dua orang yang berada dalam kelompok di sisi lain terdorong menjauh, sehingga orang yang memperingatkan mereka dapat melarikan diri. Namun, di bawah serangan ganda tersebut, orang yang terkena langsung kehilangan nyawanya. Lengan mayat itu semuanya patah, dan perlahan-lahan jatuh ke lubang yang dalam di lautan di luar istana. Lautan yang sepi dan luas dapat menampung banyak mayat, dan guru surgawi kelas tujuh puncak ini hanyalah salah satunya. Di antara ratusan orang yang bertempur, banyak dari mereka yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Namun, mereka segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang orang lain. Cara terbaik untuk menghindari kematian adalah dengan membunuh orang lain terlebih dahulu. Kepemilikan harta apapun pasti akan melibatkan kematian banyak orang. Menghadapi aliansi empat keluarga yang telah membentuk sebuah kelompok, dan melihat dua kelompok di langit, hanya guru surgawi yang sendirian yang memiliki ekspresi jelek. Dari kelihatannya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bersaing. Apa yang harus dia lakukan? Saat dia mengerutkan kening, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sebuah suara muncul di benaknya. Aku akan bergabung denganmu. 1269 Jantung Zusan Wei berdetak kencang. Suara ini muncul langsung di kesadarannya. Dia segera berbalik untuk melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di belakangnya sedang menatapnya. Tentu saja dia ingat pemuda ini. Baru saja, pemuda ini menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat dengan teknik gerakan yang luar biasa. Dialah dan orang lain yang bergabung untuk menghentikan pemuda ini. Ia tidak menyangka pemuda ini mau bergabung dengannya. Ini membuatnya sangat terkejut. Namun, meski dia terkejut, kekuatan pemuda ini terlalu lemah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemuda ini terlalu lemah dibandingkan dengan miliknya. Bahkan jika dia datang untuk membantunya, dia tidak akan banyak membantu. Jika kamu tidak bergabung denganku, kamu tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan tulang naga. Jika kamu bergabung denganku, kamu mungkin punya kesempatan. Luan mentransmisikan suaranya lagi dan dengan cepat berkata, Jika aku berani bergabung denganmu untuk melawan yang lain, itu berarti aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Tubuh Zusan Wei bergetar lagi. Dia berbalik untuk melihat timnya sendiri. Semua orang di timnya ditembaki oleh tim lain. Mereka berada di tengah pertempuran sengit dan tidak dapat mendukungnya. Pemuda ini adalah yang paling dekat dengannya. Setelah mengertakkan gigi, dia segera mengirimkan suaranya ke Luan. Baiklah, mari bergabung. Mata Luan sedikit menyipit. Yao yang berada di sampingnya segera menggunakan energi abadi berwarna pelangi untuk menghilangkan tekanan air di sekitarnya. Sosok Luan muncul. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 1,5 km dan tiba di samping Zusan Wei. Zusan Wei bisa merasakan aura pemuda di sampingnya dan tidak bisa menahan cemberut. Merasakannya dalam jarak sedekat itu membuatnya semakin kecewa. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia hanya bisa berkata, kami lemah. Yang terbaik adalah membiarkan dua tim lainnya bertarung terlebih dahulu dan mencari peluang untuk bergerak. Luan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Matanya juga menatap keempat orang di kejauhan. Namun, dia hanya memiliki satu tujuan di hatinya, yaitu memasuki istana. Ketiga pihak sekali lagi saling berhadapan di atas istana. Mata mereka sangat serius. Sekarang Zusan Wei telah kehilangan ancaman besar, dua tim lainnya saling memandang dan melihat makna di mata satu sama lain. Karena ancamannya berkurang, mereka harus menghilangkan ancaman tersebut sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Sebelum kedua tim saling bertarung, mereka harus memastikan hanya tersisa dua tim. Ledakan. Seketika, empat seni surga meledak di atas istana dan menyapu Luan dan Zusan Wei. Hati Zusan Wei bergetar. Dua serangan Heaven Arts sudah cukup untuk melukainya secara serius, apalagi empat. Dia segera berlari dan melarikan diri ke kejauhan di dasar laut, tidak peduli sama sekali tentang Luan. Zusan Wei bisa lari, tapi bukan berarti Luan bisa lari. Kecepatan Zusan Wei jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Di bawah empat seni surga, Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Semua orang di tim Luan melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka bahkan memicinkan mata karena ketakutan. Empat seni surga yang panjangnya hampir 3.000 meter terbang menuju Luan. Sosok Luan sangat kecil. Alis Yao yang panjang dan indah sedikit berkerut saat dia menyaksikan adegan ini. Dia dengan kuat menolak keinginan untuk bergerak. Saat empat teknik surgawi berjarak kurang dari 600 meter dari Luan, Luan mulai bergerak. Kemarahan lautan, Luan menggeram pelan. Seketika, lapisan S dengan panjang, lebar, dan tinggi 500 kaki menyelimuti dirinya, menjebaknya sepenuhnya. Detik berikutnya, keempat teknik surgawi menghantam lapisan S. Gemuruh. Kawah di dasar laut kembali melebar. Lapisan S yang terkena serangan itu langsung meledak. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam dasar kawah. Sementara itu, sosok Luan telah menghilang sepenuhnya. Tim Luan yang terdiri dari delapan guru surgawi gemetar saat melihat ini. Hati mereka langsung menjadi dingin. Itu tidak sesederhana kematian Luan. Dengan kematian orang ini, siapa yang akan memberi mereka pil kebangkitan kunci surgawi? Zusan Wei semakin ketakutan saat melihat pemandangan tragis ini. Tidak peduli apa, dia tidak ingin terus berjuang. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi sampai sekarang. Terlebih lagi, dia tidak akan disalahkan atas situasi ini meskipun dia melaporkannya kembali. Dengan ini, hanya tersisa empat orang di atas istana. Mereka berempat berkerumun berpasangan dan saling memandang. Kepemilikan istana berada di antara kedua pihak. Kedua pihak sudah membahas syarat aliansi. Mereka tidak akan hancur saat ini. Mereka punya motif tersembunyi. Menyerang. Membunuh. Kedua belah pihak merauh marah dan langsung saling menyerang. Ketika jarak mereka sekitar 2,5 km, mereka semua berhenti. Segera, empat seni surga muncul, menciptakan tabrakan mengerikan di atas istana. Gemuruh. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dengan istana sebagai pusatnya. Ini menciptakan kekuatan pendorong yang kuat untuk hampir separuh guru surgawi, belum lagi satu sama lain. Dampak yang sangat besar menyebabkan kedua belah pihak mundur masing-masing sekitar 1 km. Kemudian, mereka saling menyerang lagi. Tabrakan Heaven Arts menyebabkan kawah di sekitar istana menjadi semakin besar. Bahkan dasar laut di bawah istana pun rusak parah. Sebuah kawah sedalam beberapa ratus kaki muncul. Hal ini menyebabkan istana tersebut benar-benar melayang beberapa ratus kaki di atas kawah di laut. Tidak peduli seberapa besar dampak yang menimpa istana, ia tetap tidak bergerak. Melihat betapa kokohnya istana itu, orang-orang ini menjadi semakin tidak takut. Hanya dalam beberapa saat, kedua belah pihak telah menggunakan seni surga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kekuatan kedua belah pihak terlalu dekat. Tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Dibandingkan menentukan pemenang, bergegas menuju pintu masuk istana lebih penting. Setelah dua orang di sisi kiri istana saling bertukar pandang, seni surga yang mereka keluarkan lagi jelas menyimpang dari lintasan tabrakan. Gemuruh. Dampaknya muncul lagi, namun menyapu dua orang di sisi kanan istana. Bahkan, menghalangi jalan menuju istana. Melihat ini, dua orang di sisi kiri istana bergegas maju tanpa ragu-ragu. Mereka dengan cepat terbang menuju istana. Melihat hal tersebut, dua orang di sisi kanan istana terkejut. Mereka jelas tidak menyangka pihak lain akan menggunakan cara seperti itu. Segera bergegas menuju istana dan langsung menggunakan heaven arts untuk menghalangi jalan kedua orang tersebut. Namun jarak antara kedua pihak adalah lima kilometer penuh. Bahkan jika serangan itu panjangnya tiga kilometer, masih perlu waktu untuk mencapai pihak lain. Pihak lain tidak bodoh. Mereka tidak ingin terlibat dengan mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, dan itu adalah pintu istana. Mereka sudah memimpin secara absolut. Mereka pasti akan mencapai pintu istana lebih cepat dari pihak lain. Kebenaran sudah terungkap. Tidak akan ada perubahan apapun yang terjadi. Istana ini milik mereka. Itu benar, ini adalah kebenarannya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk bergerak maju. Satu kilometer, dua kilometer, satu kilometer. Akhirnya kedua orang itu segera sampai di depan istana. Dengan pertahanan istana yang kokoh sebagai jaminan, keduanya sama sekali mengabaikan serangan dari samping. Setelah bertukar pandang, mereka mengangguk. Tanpa ragu, mereka mengulurkan tangan dan mendorong ke arah pintu istana. Bang! Empat telapak tangan tercetak di pintu istana yang sangat besar. Keduanya masing-masing mengambil satu sisi dan mulai mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Tekanan yang mengerikan muncul di sekitar mereka berdua. Namun, meski mereka berdua mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak bisa membuka pintu istana. Keduanya panik. Melihat dua orang di sisi kanan istana hendak bergegas, mereka tidak punya banyak kesempatan lagi. Segera, keduanya memilih untuk menggunakan heaven arts. Hiu air besar dan naga banjir besar muncul di depan pintu istana. Tubuh mereka hampir seukuran istana, dan mereka bergegas menuju pintu istana dengan sekuat tenaga. Namun, istana tetap tidak bergerak. Tidak hanya itu, saat mereka berdua hendak mundur dengan putus asa menghadapi lawan mereka, sesuatu yang aneh terjadi di istana. Istana hitam besar itu bergetar hebat. Ukiran Megalosaurus di dinding istana tampak hidup dan tiba-tiba mengeluarkan auman naga yang menakutkan. Meski hanya ada satu auman naga, itu sudah cukup untuk menimbulkan dampak besar pada dua orang yang berada di dekatnya. Segera, keduanya kehilangan pendengaran dengan suara mendengung. Kemudian, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka benar-benar terpanas saat itu juga. Raungan naga besar itu menyebar jauh dan luas, dan semua orang yang bertarung segera berhenti dan melihat ke arah istana, tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan selanjutnya. Tanpa peringatan apapun, pintu istana besar itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam. Dalam sekejap, beberapa tulang naga menonjol dari pintu istana dan langsung menuju kedua orang yang terpana. Keduanya benar-benar terjebak di ruang kosong dan tidak bisa bergerak, apalagi menghadapi serangan seperti itu. Beberapa tulang naga hitam besar menyapu mereka berdua. Setiap tulang naga jauh lebih tebal dari manusia. Melihat hal tersebut, kedua orang yang mengejar dari jauh itu segera berhenti dan menyaksikan tulang naga hitam itu semakin mendekat ke arah lawannya di depan istana. Semakin dekat dan semakin dekat. Bang! Bang! Seketika, dua suara teredam meledak di laut. Tulang naga bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu, dan pada saat terjadi benturan, keduanya hancur berkeping-keping oleh tulang naga, darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Hampir seratus orang yang hadir berhenti berkelahi, dan tidak ada yang menyerang lagi. 1270 Di dasar laut, semua orang berhenti berkelahi dan terdiam lagi. Ekspresi semua orang sangat jelek. Mereka saling memandang dan tidak lagi memiliki keinginan untuk terus berjuang. Kebanyakan dari mereka baru saja melihat pemandangan itu. Bagaimanapun, memperjuangkan istana adalah poin utamanya. Jika bahkan dua guru surgawi tingkat tujuh tidak dapat membuka pintu istana, lalu apa gunanya bertarung? Melihat bahwa kedua guru surgawi bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa, kedua guru surgawi yang mengejar mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka sangat ketakutan hingga ingin muntah. Untungnya, bukan mereka yang bergegas lebih dulu. Jika tidak, hasil akhir mereka tidak akan lebih baik dari keduanya. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa di enam aliansi besar. Mereka juga yang paling dekat dengan pintu istana. Namun, mereka tidak berani mengambil langkah maju. Istana ini terlalu aneh. Salah satu kapten berkata kepada orang di sebelahnya. Itu benar. Orang lain menganggup dan berkata, saya merasa istana ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh guru surgawi tingkat tujuh. Itu juga bukan sesuatu yang bisa kita perjuangkan. Itu benar. Orang itu melihat ke arah istana dan berkata dengan ekspresi serius, harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Jika kita ingin mendapatkan harta karun itu, sepertinya kita harus mendapatkan master aliansi dan yang lainnya. Keduanya saling memandang dan berdiskusi dengan lembut. Tiba-tiba, mereka berdua terbang ke puncak istana dan melihat sekeliling dasar laut. Setelah pertempuran tadi, sembilan belas dari seratus orang tewas. Banyak juga yang terluka parah. Tidak ada yang ingin mati, dan tidak ada yang ingin terus berjuang. Semua orang melihat kedua orang di tengah. Setelah salah satu dari mereka melihat sekeliling, dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Semuanya, kamu baru saja melihat situasinya. Suara orang itu menyebar jauh dan luas. Dia berkata dengan berat, istana ini bukanlah sesuatu yang bisa kita masuki. Tidak ada gunanya memperjuangkannya. Sekarang kami berdua sudah berdiri di depan pintu istana. Kenapa kamu tidak memberikan istana ini kepada kami berdua? Itu benar. Orang lain segera berkata, kedua aliansi kita akan bekerja sama. Anda tidak akan memiliki banyak peluang. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kedua belah pihak terluka, kedua aliansi kita pasti akan menang pada akhirnya. Bukan hanya akan ada korban jiwa di tiap tim, tapi kenapa harus berebut istana yang tidak bisa dibuka sama sekali. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar itu. Jejak kebencian muncul di mata mereka. Mereka tidak bodoh. Kedua klan ini hanya ingin merebut istana untuk diri mereka sendiri. Apakah ada kebutuhan untuk berbicara begitu tinggi? Namun, yang membuat mereka sedih adalah faktanya memang demikian. Selain enam aliansi besar, tidak ada guru surgawi tingkat delapan lainnya. Khusus untuk keempat tim, meski mendapatkan istana ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun empat aliansi lainnya, tiga kapten mereka telah meninggal, dan mereka kehilangan tulang punggung. Hanya keluarga Zusan Wei yang tersisa, tetapi mereka tidak mampu menghadapi aliansi kedua keluarga. Dengan kata lain, meski situasinya kacau, hasilnya jelas. Semua orang diam. Di hadapan harta karun seperti itu, harta karun yang jauh melebihi imajinasi mereka, bagaimana mereka bisa rela menyerahkannya begitu saja. Saat semua orang ragu-ragu, keduanya berbicara lagi. Jika kamu bersedia memberikan istana ini kepada kedua keluarga kami, kami pasti akan memberimu hadiah yang murah hati. Seseorang berteriak, semuanya, tidak perlu bertarung di Umbrella Alliance. Perdamaian adalah hal yang paling penting. Semua orang mau tidak mau mendengus ketika mendengar kata, harmoni adalah yang terpenting. Namun, harus dikatakan bahwa kedua keluarga ini telah memberikan muka yang cukup. Selanjutnya, tergantung apakah ada yang setuju atau tidak. Melihat tidak ada yang berbicara, orang lain berkata dengan lantang, jika tidak ada yang mengatakan apapun, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan semua orang. Terima kasih sebelumnya. Semua orang mengerutkan kening, siapapun yang berbicara lebih dulu akan menjadi orang pertama yang menyinggung kedua aliansi ini. Ancaman seperti itu membuat mereka sangat tidak bahagia, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya melihat sekeliling dan sangat puas dengan lingkungan sekitar yang sunyi. Salah satu dari mereka menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras kepada semua orang, karena tidak ada yang keberatan, saya akan mewakili aliansi untuk berterima kasih. Tunggu. Tiba-tiba, suara wanita yang lembut menyelak kata-kata pihak lain. Saat suara ini menyebar, tubuh semua orang gemetar, dan mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Orang yang berbicara adalah Yao. Semua orang langsung menatapnya dengan ekspresi kaget. Ini jelas merupakan tim yang tersebar, dan mereka belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia benar-benar berani melawan kedua aliansi itu. Delapan guru surgawi di belakangnya bahkan lebih terkejut, dan mereka bahkan gemetar ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka wanita cantik ini akan berbicara. Mereka tidak mampu menyinggung kedua aliansi ini. Namun, setelah Luan meninggal, wanita ini secara alami menjadi pemimpin mereka. Lebih jauh lagi, wanita ini bahkan mungkin memiliki ramuan kebangkitan kunci surga di tangannya. Jadi, tidak ada yang berbicara. Meski takut, mereka hanya bisa menahannya. Dua orang di depan istana mendengar ini dan memandang wanita ini. Mata mereka berbinar. Meski marah karena diganggu, mereka tidak bisa marah setelah melihat penampilan cantik wanita ini. Bolehkah saya mengetahui nama wanita ini dan dari mana asal Anda? Salah satu dari mereka bertanya. Yau sama sekali mengabaikan kata-kata orang ini, dan berkata langsung, jika kamu ingin mengakhiri pertempuran hari ini, tidak apa-apa. Namun, kamu harus membiarkan orang-orangku mencobanya terlebih dahulu di depan pintu istana. Mereka berdua tercengang saat mendengar ini, dan berkata, bahkan kita tidak bisa membuka pintu istana ini. Mengapa wanita ini mencoba pamer? Bahkan jika kamu tidak bisa membukanya, mengapa kamu takut orang-orangku membukanya? Yau dengan dingin bertanya. Ini. Keduanya saling memandang. Sebenarnya mereka sudah melihat serangan wanita ini sebelumnya. Bukan hanya mereka, semua orang yang hadir mungkin sudah menyadarinya. Tidak ada alasan lain selain energi yang digunakan wanita ini adalah pancaran sinar berwarna pelangi, yang sangat menyelaukan di kedalaman laut. Mustahil untuk tidak melihatnya. Cahaya aneh melambangkan energi aneh. Bisa jadi itu adalah roda takdir yang unik. Selanjutnya, wanita ini tiba-tiba muncul di sini. Mereka pernah mendengar bahwa Dong Wenying tiba-tiba bertanya tentang tulang naga karena dititipi oleh seseorang. Oleh karena itu, harus ada klien di antara empat tim yang tersebar. Mereka sudah memikirkan hal ini sebelum mereka datang, itulah sebabnya mereka pasti tidak akan membiarkan orang luar menyentuh istana ini. Jika tidak, pihak lain mungkin mengetahui metode untuk membuka istana ini. Jika wanita seperti peri itu berasal dari aliansi Payung Surgawi, reputasinya akan tersebar luas. Dia pasti orang luar, dan kemungkinan besar kliennya. Meskipun dia sangat cantik, mereka tidak bisa melepaskan istana ini. Nona, tolong jangan salahkan saya karena tidak bisa setuju. Salah satu dari mereka berkata, salah satu dari sepuluh tim dapat melakukan kontak dengan istana ini. Hanya wanita ini yang tidak diperbolehkan. Saat kata-kata ini keluar, Alice Yao langsung menyatu. Semua orang melihat tim tempat Yao berada. Untuk sesaat, dia justru menjadi sasaran kritik publik. Ekspresi Yao sedingin es. Dia bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Di depan Luan, dia adalah wanita yang lembut, tapi bukan berarti dia sama di depan orang lain. Dia melihat sekeliling dan melakukan kontak mata dengan semua orang yang melihatnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada dua orang di kejauhan. Dia dengan dingin berkata, siapapun yang tidak setuju, keluarlah dan bertarunglah denganku. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun ada ahli perempuan di dunia ini, rata-rata, jumlah guru surgawi perempuan masih lebih sedikit daripada guru surgawi laki-laki. Selain itu, kekuatan mereka juga sedikit lebih lemah dalam ranah yang sama. Wanita ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada siapapun. Apalagi kata-kata Yao ditujukan pada mereka berdua. Hal ini membuat mereka berdua merasa sangat malu. Apalagi pihak lain adalah seorang wanita. Jika dia laki-laki, mereka bisa mengirim orang untuk mengepung dan menyerangnya. Namun, mengepung dan menyerang seorang wanita di depan banyak orang sungguh tidak bisa dimaafkan. Itu terlalu memalukan bagi aliansi. Bagaimana? Melihat mereka berdua tidak mundur dan bahkan bergerak maju beberapa ratus meter, Yao berkata dengan serius, apakah kalian berdua keberatan? Keduanya saling memandang, dan ada sedikit keraguan dalam ekspresi mereka. Bertengkar dengan seorang wanita bukanlah sesuatu yang enak untuk didengar. Namun, bagi mereka, harta karun itu lebih penting. Setelah berpikir sejenak, salah satu pria itu maju selangkah dan dengan lantang berkata, biarkan saya merasakan kekuatan wanita itu. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan sekali lagi menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan bertarung. Mata Yao tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Dia segera bergerak maju tiga meter lagi dan sampai di tempat di antara mereka berdua. Ekspresi pihak lain berubah menjadi serius. Melihat wanita ini begitu percaya diri, dia sedikit takut. Dia tidak percaya pada orang luar yang tidak dikenal ini. Pergi. Orang lain berbisik di telinganya, jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahan. Cobalah untuk menundanya sedikit lebih lama dan habiskan kekuatannya. Kalau begitu, aku akan pergi. Mendengar perkataan rekannya, orang ini mengangguk setuju. Dia juga merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Meskipun bertarung secara bergiliran bukanlah hal yang mulia, akan lebih bodoh lagi jika menyerahkan harta itu tanpa alasan. Orang ini menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras pada Yao, nyonya, saya tidak akan berbelas kasihan. Jika saya benar-benar menghancurkan sekuntum bunga, jangan salahkan saya. Yao sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu sudah cukup bicara, datanglah. selamat menikmati.